Cersil Naga Sasra dan Sabuk Intenjilid 5. Yang mengherankan, tetapi juga agak menjengkelkan Mahesajenar, orang itu masih saja tertawa lirih. Katanya, marilah kita keluar, supaya kita tidak harus berdesak-desakan dengan dinding-dinding ruang ini, Mahesajenar tidak menjawab. Ia langsung melangkah keluar diikuti oleh orang itu. Sambil berjalan Mahesajenar menimbang-nimbang tentang lawannya. Pastilah orang ini berilmu tinggi dan pasti orang itu pula yang telah menyebarkan sirep sedemikian tajamnya. Maka ketika mereka sudah sampai di luar goa, segera mereka saling berhadapan dengan taruhan yang besar. Juga masing-masing menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali bekerja mati-matian untuk memperebutkan kedua pusaka itu. Apalagi Mahesajenar yang langsung atau tidak langsung ikut serta bertanggung jawab akan keselamatan pusaka itu. Maka taruhannya untuk mendapatkan kedua keris itu adalah nyawanya. Sejenak kemudian setelah mereka bersiap, terdengarlah orang itu berkata, Marilah Tuan, permainan kita mulai. Silahkan, jawab Mahesajenar pendek. Dan segera terjadilah suatu pertarungan yang dirasyat. Meskipun mula-mula mereka tampaknya agak segan-segan, tetapi ketika mereka merasakan benturan-benturan serta tekanan-tekanan dari masing-masing pihak, akhirnya mereka tidak lagi mengendalikan diri. Lawan Mahesajenar itu ternyata memang orang perkasa luar biasa. Gerakan-gerakannya serbat cepat dan mempunyai tenaga yang hebat, sehingga menimbulkan dasiran-dasiran angin yang menyambar-nyambar mengiringi setiap gerak dari tubuhnya. Sedang Mahesajenar adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup baik, sehingga setiap gerakan tangan serta kakinya selalu mempunyai arti serta membahayakan. Tubuhnya yang tidak sebesar lawannya itu, bergerak-gerak seperti bayangan yang dengan lincahannya menari-nari mengitari lawannya dengan belayan maut tegap itu lebih mempercayakan diri pada kekuatannya, sehingga beberapa kali ia dengan beraninya menyerang dengan mempergunakan kedua tangannya, bahkan dengan serangan-serangan berganda, sehingga suatu ketika Mahesajenar tidak sempat lagi mengelakkan diri. Pukulan orang itu, ditambah sekaligus dengan berat tubuhnya yang besar, mengenai pelipis Mahesajenar demikian kerasnya, sehingga Mahesajenar terdorong beberapa langkah ke belakang. Tetapi rupanya ia tidak saja berhenti sampai sekian. Sebelum Mahesajenar dapat memperbaiki keadaannya, kembali ia berhasil mengenai lambung Mahesajenar dengan kakinya. Kembali Mahesajenar terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Untunglah bahwa ia mempunyai ilmu yang tinggi sehingga meskipun dengan agak kesulitan, dalam sekejap ia telah berhasil tegak di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Karena beberapa pukulan yang dapat mengenainya itu, Mahesajenar menjadi marah bukan buatan. Wajahnya tampak menyala, serta matanya menyorotkan sinar-sinar yang memancarkan pergolakan darahnya. Sekali ia melompat ke depan, dan dengan sebuah gerak tipuan yang bagus ia berhasil menarik perhatian lawannya pada tangan-tangannya yang menyerang ke arah kepala. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak tampak, ia mengangkat kaki kanannya dan langsung menghantam dada lawannya. Demikian keras serangan itu, sehingga lawannya terpental beberapa langkah. Tetapi demikian ia tegak, demikian ia telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan sesaat kemudian ia telah melangkah maju, dan dengan kuatnya ia menghantam ke arah dada Mahesajenar. Dengan satu langkah, Mahesajenar bergerak ke samping, dan demikian pukulan itu tidak mengenai sasarannya. Demikian Mahesajenar membalas dengan sebuah pukulan pada wajah orang itu. Kali ini Mahesajenar sekali lagi tak berhasil mengenainya, sehingga orang itu terdorong mundur. Mahesajenar tidak mau memberi kesempatan lagi, sekali lagi ia menyodok perut lawannya, sehingga orang itu mengeliat kesakitan dan meloncat beberapa langkah ke samping. Tetapi Mahesajenar tidak mau kehilangan kesempatan yang baik itu. Ia pun sekali lagi meloncat dan dengan bergelombang ia menyerang bertubi-tubi sehingga orang itu terdesak mundur dan mundur. Tetapi rupanya keadaannya tidaklah tetap demikian. Tiba-tiba orang itu mengeliat ke samping, dan dengan suatu putaran yang cepat ia berhasil membingungkan Mahesajenar, yang ingin memotong putaran itu. Cepat ia mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat ke samping lawannya, dan dengan suatu gerakan yang tangkas ia merendahkan diri. Setengah lingkaran ia memutar tubuhnya untuk langsung menyerang Mahesajenar. Mahesajenar terkejut melihat gerakan-gerakan yang berubah-ubah itu, sehingga ketika sebuah pukulan melayang ke wajahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Demikian kerasnya pukulan itu sehingga Mahesajenar terdorong beberapa langkah. Pukulan itu terasa sakitnya bukan main. Sebagai seorang perwira, tubuh Mahesajenar cukup mempunyai daya tahan yang kuat. Tetapi dikenai oleh pukulan ini wajahnya menjadi panas dan sejenak pandangan matanya agak kabur. Ketika ia mengusap wajah itu dengan tangannya, terasa sesuatu yang cair dan hangat meleleh dari hidungnya. Darah. Mengalami kenyataan itu, marahnya semakin memuncak. Ia benar-benar harus berkelahi dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Maka ketika orang itu menyerangnya kembali, Mahesajenar segera merendahkan diri. Dengan pangkal telapak tangannya ia berhasil menghantam dagu lawannya. Terdengarlah suara gemeratak gigi beradu. Demikian kerasnya serta dibarengi kemarahan, maka pukulan Mahesajenar seperti berlipat-lipat dasyatnya, sehingga muka orang itu terangkat tinggi-tinggi. Mahesajenar tidak mengabaikan kesempatan berikutnya. Selagi muka orang itu masih terangkat, ia meloncat maju menumbukan dirinya sambil menghantam perut orang itu dengan lututnya. Terdengarlah orangit mengaduh tertahan dan terlontar surut. Mahesajenar langsung memburu dan menghantamnya bertubi-tubi. Orang itu terdorong terus hingga suatu ketika ia tidak dapat mundur lagi karena punggungnya sudah melekat dengan dinding padas. Mahesajenar melihat kesempatan itu. Ia tidak mau melepaskan lawannya kali ini. Maka dengan kekuatan penuh ia meloncat maju dan menghantamkan muka orang itu dengan kedua tangannya sekaligus. Tetapi orang itu ternyata tidak menyerah demikian saja. Tiba-tiba, ketika Mahesajenar meloncat, orang itu pun menyerang dengan kakinya ke arah perut Mahesajenar. Serangan yang sama sekali tak diduga oleh Mahesajenar. Karenanya, serangan itu bulat-bulat telah melemparkannya dan ia jatuh terguling beberapa kali. Mahesajenar telah mengalami pertempuran dengan lawan yang beraneka macam. Pada saat ia bertempur dengan lawa hijau, seorang tokoh hitam yang perkasa, ia pun mengerahkan segenap tenaganya. Tetapi bagaimanapun ia tidak merasakan adanya tekanan-tekanan yang sedemikian hebatnya seperti saat ini. Tidak saja ia tidak berhasil menekan lawannya, tetapi benar-benar ia merasakan bahwa tubuhnya menjadi sakit-sakit dan nyeri. Mengingat bahwa yang dipertaruhkan adalah pusaka-pusaka istana, serta kesadarannya akan pertanggung jawabannya sebagai seorang yang merasa turut serta membina kesejahteraan rakyat, maka ia merasakan kengerian yang sangat apabila pusaka-pusaka itu sampai jatuh ke golongan hitam yang manapun. Karena itu tidak ada jalan lain bagi mahasajenar kecuali membinasakan orang itu. Pada saat ia tidak dapat menguasai lawannya, maka keras satu-satunya adalah mempergunakan ilmunya sastra birawa. Maka ketika tidak ada pilihan lain, segera ia meloncat bangkit dan segera ia memusatkan segala kekuatan batinnya serta mengatur pernafasannya, memusatkan segala kekuatan lahir batin pada telapak tangan kanannya. Demikianlah ia berdiri di atas satu kakinya, sedang kakinya yang lain ditekuk ke depan. Tangan kirinya disilangkannya di muka dadanya, sedang tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Kemudian demikian cepat bagai sambaran kilat ia meloncat maju dan dengan dasyat ia mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala lawannya. Melihat sikap itu, lawan Mahasajenar terkejut bukan buatan. Segera ia meloncat mundur sambil berteriak, tahan. Tuan, tahankan dulu. Tetapi Mahasajenar sudah terlanjur bergerak. Kalau ia menahan serangannya maka kekuatan yang sudah tersalur itu pasti akan memukul dirinya sendiri lewat bagian dalam tubuhnya. Karena itu tidak ada care lain kecuali melanjutkan serangannya untuk membinasakan lawannya. Melihat Mahasajenar tidak mengubah serangannya, tiba-tiba orang itu pun segera bersiap, tidak menghindarkan diri, karena tidak ada kesempatan lagi, melainkan ia berdiri di atas kedua kakinya yang melangkah setengah langkah ke depan, lutut kaki kanannya ditekuk sedikit. Mula-mula ia merentangkan kedua tangannya, tapi ketika pukulan Mahasajenar sudah melayang, segera ia menyilangkan kedua tangannya di muka wajahnya. Melihat sikap itu, jantung Mahasajenar seperti berhenti berdenyut karena terkejut. Tetapi segala sesuatu sudah terlambat. Sebab tangan Mahasajenar sudah tinggal berjarak beberapa cengkang saja dari orang itu. Dengan satu gerakan pendek, kedua tangan yang disilangkan di muka wajahnya, orang itu menahan hantaman tangan Mahasajenar. Dan sesaat kemudian terjadilah suatu benturan yang maha dasyat seperti berbenturnya halilintar. Akibatnya dasyat pula. Orang itu terlempar jauh ke belakang dan bulat-bulat terbanting di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Matanya menjadi gelap dan nafasnya tersekat di kerongkongan. Sebentar kemudian ia tak dapat merasakan sesuatu. Pingsan. Sedangkan Mahasajenar sendiri, yang menghantamkan ilmunya Sasra Birawa, merasakan bahwa tangannya seolah-olah tertahan oleh selapis baja yang tebalnya lebih dari sedepa. Karena itu kekuatan yang dilontarkan itu seolah-olah membalik dan memukul bagian dalam tubuhnya, ditambah dengan desakan dari orang yang dipukulnya itu. Karena itu Mahasajenar juga terlempar, tidak hanya seperti sebuah balok yang melayang, tetapi seperti kayu yang oleh kekuatan raksasa dihantamkan ke punggung padas yang ada di belakangnya. Demikian diasyatnya Mahasajenar terbanting sehingga pada saat itu juga, pada saat ia terhempas, ia sudah tak dapat lagi merasakan apa-apa kecuali kepekatan yang dasyat menerkam dirinya. Dan ia pun pingsan pula. Demikianlah keadaan segera menjadi senyap. Hanya desir angin di rumputan serta semak-semak yang kedengaran gemersik lembut. Di kejauhan terdengar suara binatang malam, serta gonggong anjing yang berebutan mangsa. Di mulut gua wasi marodra itu menggeletak sebelah-menyebelah dua sosok tubuh yang sama sekali tak sadarkan diri. Baru beberapa saat kemudian, oleh kesegaran angin yang mengusap wajahnya, orang itu, yang telah bertempur mati-matian melawan Mahasajenar, yang ternyata mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga dialah yang pertama-tama dapat menarik nafas dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Tetapi demikian ia berusaha bergerak terdengarlah ia mengeluh perlahan. Ternyata tubuhnya terasa nyeri dan sakit seluruhnya. Maka, untuk beberapa saat orang itu terpaksa berdiam diri, mengatur jalan pernafasannya serta berusaha untuk menguasai kembali pikirannya. Angin masih berhembus perlahan-lahan. Dan ini telah menolong menyegarkan tubuh orang itu, sehingga beberapa saat kemudian ia berhasil dengan susah payah mengangkat tubuhnya dan duduk bersandar pada kedua tangannya. Berkali-kali ia menarik nafas panjang. Keringat dingin masih saja mengalir membasahi seluruh pakaiannya. Baru setelah tubuhnya terasa bertambah segar ia perlahan-lahan bangkit berdiri. Ketika ia memandang ke daerah sekelilingnya, tiba-tiba matanya tertumbuk pada tubuh yang masih terbaring tak bergerak, beberapa langkah dari mulut gua-gua. Sekali lagi ia menarik nafas. Ia tahu benar bahwa pukulan lawannya itu adalah pukulan yang tak ada taranya dasyatnya. Perlahan-lahan dan tertatih-tatih ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati Mahesajenar yang masih belum sadar. Dengan metu yang bercahaya orang itu memandangi tubuh Mahesajenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Memandangi tubuh yang meskipun tidak setinggi dia, tetapi tampak kokoh kuat bagai seekor banteng. Ketika orang itu melangkah-selangkah lagi mendekati Mahesajenar, terasa bahwa tubuhnya semakin terasa sakit. Karena itu ia berhenti dan duduk di atas padas beberapa langkah dari tubuh Mahesajenar yang masih terbujur tak bergerak. Ia terpaksa menahan diri, tidak segera mendekatinya sampai tubuhnya sendiri agak terasa kuat. Karena itu dibiarkannya Mahesajenar terbaring tak bergerak beberapa langkah di hadapannya. Ketika sekali lagi angin malam membelai tubuh-tubuh yang sedang kesakitan itu, tampak bahwa Mahesajenar mulai bergerak-gerak. Dan sesaat kemudian ia sudah dapat membuka matanya, meskipun masih samar-samar. Apalagi di dalam kegelapan malam. Yang pertama-tama dilihatnya adalah bintang-bintang yang bertaburan di langit, dan sesudah itu matanya tertumbuk pada tubuh tinggi tegap berdada lebar, duduk di atas padas di hadapannya, yang dengan tajam memandanginya seperti sebuah bayangan hantu hitam yang akan menerkamnya. Tetapi pada saat itu ia sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri. Sambungan-sambungan tulangnya terasa seperti lepas dan tak dapat dikuasainya. Karena itu kalau terjadi sesuatu ia sama sekali tak akan dapat membelai diri. Maka sekali lagi Mahesajenar memejamkan matanya untuk mengumpulkan ingatannya. Dan perlahan-lahan ketika tubuhnya terasa semakin segar karena angin malam yang lembut, ingatannya pun sedikit demi sedikit menjadi cerah kembali meskipun kepalanya masih saja pening dan seperti berputar-putar. Apa yang baru saja dialami menjadi semakin jelas dalam kepalanya. Bagaimana ia mempergunakan ilmu kepercayaannya sastra Birawa dan bagaimana orang yang dihantamnya itu merentangkan tangannya dan selanjutnya disilangkan di muka wajahnya. Dan sekarang, orang yang dikenai ilmunya itu ternyata masih saja hidup dan duduk di dekatnya. Mengingat hal itu, Mahesajenar tiba-tiba merasa gembira sekali. Dan kegembiraannya itu telah sangat mempengaruhi keadaannya, sehingga tiba-tiba ia dapat duduk, meskipun dengan susah payah untuk menegakkan tubuhnya yang duduk lemah seperti tak bertulang. Meskipun demikian, wajah Mahesajenar tampak cerah dan matanya menyorotkan cahaya segar. Demikian pula orang yang duduk di atas padas itu. Ketika ia menyaksikan Mahesajenar telah dapat duduk, ia pun menjadi gembira. Senyum yang tulus telah menggerakkan bibirnya. Perlahan-lahan dengan suara parau ia menyapa, tidakkah Tsuon mengalami sesuatu? Mahesajenar tersenyum pula, meskipun agak kecut. Jawabnya, bagaimana aku mengatakan bahwa aku tidak mengalami sesuatu kalau bangun saja rasanya seperti tidak mungkin. Orang itu menundukkan kepalanya seperti menyesali dirinya, katanya kemudian, maafkan aku. Mendengar kata-kata itu segera Mahesajenar menyahut, jangan Tuan menyalahkan diri sendiri. Akulah yang seharusnya minta maaf kepada Tuan, sebab akulah yang pertama-tama mulai. Berbahagialah aku bahwa Tuan ternyata sehat walafiat karena kesaktian Tuan. Terdengar orang itu tertawa lirih. Tuan salah duga. Aku pun mengalami keadaan seperti Tuan. Sampai sekarang aku masih belum berhasil untuk mencapai jarak kedekat Tuan terbaring, karena seluruh sendi tulang-tulangku sakit bukan kepalang, karena di dalam tangan Tuan tersimpan Aji Sastra Birawa. Mahesajenar menarik nafas dalam-dalam. Sahutnya, sekali lagi, maafkan aku. Tak apalah, jawab orang itu, malahan aku merasakan suatu keuntungan, mendapat kehormatan mencicipi ilmu Tuan yang maha dasyat itu. Dan dengan demikian aku mengenal Tuan, yang pasti salah seorang murid dari Paman Pengging Sepuh. Mahesajenar mengangguk perlahan, katanya, Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya murid yang masih harus menjunjung tinggi nama kebesaran Ki Ageng Pengging Sepuh Almarhum. Untung jugalah bahwa aku tidak bina sekali ini. Kalau hal itu terjadi, berakhirlah nama perguruan Pengging. Bukankah Tuan telah mempergunakan Aji Lebur Seketih? Terpaksa, gumam orang itu seperti kepada diri sendiri, hanya sekadar supaya aku tidak lumat. Benar Tuan, potong Mahesajenar, Cuan sama sekali benar. Akulah yang terlalu lancang. Tetapi siapakah sebenarnya Tuan? Bukankah Lebur Seketih itu menurut geluruku Almarhum dan yang kukenal adalah miliki Ageng Dipayana? Cuan menebak dengan tepat, jawab orang itu, karena itu ketika Cuan mengatakan bahwa Cuan adalah orang pangerantunan, segera aku menjadi curiga. Sebab pangerantunan adalah daerah masa kanak-kanakku. Aku adalah anak Ki Ageng Sora Dipayana. Apakah Tuan yang disebut Ki Ageng Gajah Sora? Tanya Mahesajenar. Benar Tuan, jawab orang itu, akulah yang bernama Gajah Sora. Mendengar jawaban itu, Mahesajenar jadi merenung. Untunglah bahwa tak terjadi sesuatu dalam pertempuran tadi. Kalau saja ada salah langkah, maka akibatnya akan mengerikan. Salah satu di antaranya pasti binasa. Sebab ajian seperti Sastra Birawa dan Lebur Saketi mempunyai daya yang dasyatnya luar biasa. Tidak hanya sebagai ajian yang tidak saja dipergunakan menyerang, tetapi juga bertahan. Sejenak kemudian terdengarlah Ki Ageng Gajah Sora bertanya kepadanya, tetapi sampai sekarang Tuan belum menyebut nama Tuan. Mahesajenar seperti tersadar dari renungannya, maka jawabnya, Namaku adalah Mahesajenar. Mahesajenar ulang Gajah Sora. Aku belum pernah mendengar nama ini dari ayahku yang sering menyebut-nyebut nama sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya. Bukankah seorang murid Ki Ageng Pengging itu terbunuh? Ya, jawab Mahesajenar, bahkan tidak saja ia muridnya, tetapi juga putranya. Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya Ki Kebo Kenanga. Bukankah begitu? Ya, jawab Mahesajenar pendek. Kakaknya, Ki Kebo Kanigara, kabarnya lenyap tak meninggalkan bekas, sambung Gajah Sora. Dan Tuan. Adakah Tuan mempunyai sebutan yang lain? Semua yang Tuan katakan adalah benar. Akulah yang sedikit sekali mengenal sahabat-sahabat guruku. Mungkin ini disebabkan guru sudah lama melenyapkan diri, dan akhirnya diketahui bahwa beliau telah wafat, sehingga tidak banyak yang dapat diceritakan kepadaku. Adapun mengenai aku sendiri, memang benarlah kata Tuan, sebab sejak aku menjadi prajurit, aku selalu dipanggil dengan nama Toh Jaya. Toh Jaya, ya Toh Jaya, ulang gajah Sora, kalau nama ini memang pernah aku dengar. Tidak saja dari ayahku, tetapi hampir setiap orang menyebutnya sebagai pengawal raja. Tetapi kenapa Tuan sampai di sini? Akhirnya dengan singkat Mahesajenar bercerita tentang segala galanya yang pernah dialami. Juga tentang pertemuannya dengan Kia Geng Sora di Payana di Pangerantunan dan pertemuannya dengan Kia Geng Lembu Sora. Memang, anak itu agak bengal, sahut gajah Sora kemudian. Biarlah lain kali aku mengurusnya. Juga tentang sepasang uling, yang sampai sekarang masih aku biarkan saja sambil menunggu orang-orang golongan hitam itu berkumpul. Tetapi yang penting sekarang, apakah yang kita lakukan? Mahesajenar mengangguk-anggukan kepala sambil memandangi mulut Gowa yang masih saja ternganga seperti mulut seekor naga raksasa yang siap menelannya. Beberapa saat ia agak kebingungan. Tetapi akhirnya ia berkata, Kalau saja tadi aku tahu bahwa Tuan adalah Kia Geng Gajah Sora, maka aku kira aku tidak akan mengganggu Tuan. Nah Tuan, sekarang terserah kepada Tuan akan kedua keris itu. Tidak, jawab gajah Sora, Tuan lebih berhak untuk mengambilnya serta menyerahkan kembali ke Istana Demak. Aku adalah seorang perantau, sahut Mahesajenar, aku kira lebih aman kalau Tuan yang menyimpannya sampai datang waktunya untuk diserahkan kepada yang berhak nanti. Tampaklah sejenak gajah Sora merenung menimbang-nimbang. Akhirnya ia berkata, Baiklah, sekarang kedua pusaka itu kita ambil dan kita bawa pulang. Bukankah Tuan Sudi singgah ke Banyu Biru sehari dua hari? Atau sampai pada saat pertemuan kalangan hitam? Disana dengan aman segala sesuatu dapat kita bicarakan. Tentu saja Mahesajenar tidak dapat menolak ajakan itu. Karena itu ia pun segera mengiakan. Maka setelah itu, setelah mereka merasa bahwa tubuh mereka telah dapat dibawa berjalan, masuklah mereka dengan sangat hati-hati ke dalam goa itu dan langsung menuju ke ruang di mana kedua pusaka Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten disimpan. Setelah menyembah beberapa kali, maka diambillah kedua pusaka itu dan dibawa keluar seorang satu, dengan tujuan untuk membawanya ke Banyu Biru, ke rumah Kiai Naga Sastra yang untuk selanjutnya akan dibicarakan penyerahannya kepada yang berhak di Istana Demak. Tetapi belum lagi mereka sempat meninggalkan daerah Bukit Tidar, tiba-tiba mereka mendengar derap langkah kuda yang cukup banyak mendaki Gunung Tidar dari arah utara. Kedatangan mereka ini sudah pasti sangat mengejutkan Mahesajenar maupun Kiai Naga Sastra. Siapakah mereka tanya Mahesajenar? Entahlah, jawab Kiai Naga Sastra sambil menggelengkan kepalanya. Derap kuda itu semakin lama semakin dekat, dan tampaknya mereka langsung menuju ke arah Gawa. Mereka menuju kemari, desis Gajah Sora. Ya, mereka menuju kemari, ulang Mahesajenar. Lalu bagaimanakah sebaiknya sikap kita Gajah Sora ingin mendapat pertimbangan? Dengan keadaan tubuh mereka yang hampir remuk itu, sudah pasti bahwa mereka tak akan cepat berbuat apa-apa seandainya yang datang itu akan membahayakan. Karena itu yang sebaik-baiknya bagi mereka adalah menghindari orang-orang berkuda itu. Dengan keadaan kita seperti ini, sebaiknya lah kalau kita menghindari mereka, kata Mahesajenar. Baiklah. Marilah kita bersembunyi, jawab Gajah Sora. Sementara itu, kuda-kuda itu semakin dekat. Segera Gajah Sora dan Mahesajenar mencari tempat untuk berlindung, di bawah semak yang rimbun. Belum lagi mereka selesai menempatkan diri, muncullah dari balik-balik pada sebeberapa orang berkuda. Meskipun gelap malam masih menyeluruh, tetapi remang-remang mereka dapat juga menyaksikan tubuh-tubuh orang-orang berkuda itu. Tepat di muka goa mereka menghentikan kuda mereka, dan langsung dengan suara lantang terdengar salah seorang dari mereka berteriak, Hei Simarwodra, sudah gilakah engkau? Kau biarkan semua penjaga-penjagamu tidur? Suara itu melontar memukul dinding-dinding padas dan dipantulkan kembali berturut-turut beberapa kali. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Berkali-kali orang itu berteriak-teriak memanggil, tetapi juga tak pernah ada jawaban. Akhirnya mereka berhenti berteriak-teriak. Salah seorang dari mereka berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Hai salah seorang dari kamu, bangunkan semua orang yang tidur. Juga pengawal-pengawal gerbang. Baik ilurah, jawab salah satu di antaranya. Dan sejenak kemudian terdengar langkah seekor kuda menjauh. Sementara itu gajah Sora dan Mahsa Jenar beruntung dapat menyaksikan orang-orang berkuda itu dengan jelas. Yang berkuda paling depan adalah dua orang yang gagah tegap, meskipun badannya tidak begitu besar. Mukanya tampak panjang meruncing, dan masing-masing menggenggam sebuah cemeti panjang. Mereka tampaknya hampir seperti dua orang kembar. Ketika Mahsa Jenar sedang menduga-duga, terdengarlah gajah Sora berbisik, itulah sepasang uling dari rawa pening. Yang di sebelah kanan itulah yang tua, yang disebut uling putih, sedang yang lain adalah uling kuning. Mahsa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Itulah mereka yang bernama uling putih dan uling kuning. Kedatangan mereka sudah pasti untuk menuntut dendam akibat terbunuhnya salah seorang kepercayaannya. Sebentar kemudian datanglah beberapa orang berlari-lari ke arah goa itu pula. Mereka adalah anak buah Simarodra yang tertidur karena kekuatan sirep gajah Sora. Salah seorang di antaranya, yang gemuk agak pendek, bertubuh kuat seperti seekor orang hutan, maju mendekati sepasang uling yang masih saja duduk di atas kudanya. Katanya, salam kami untuk sepasang uling dari rawa pening. Rupanya kakak beradik uling itu sama sekali tak memperhatikan sapa itu. Bahkan salah seorang dari mereka membentak, Hai, Sakayon, dimanakah suami istri macan liar itu? Rupanya yang dipanggil Sakayon itu tersinggung juga hatinya. Jawabnya, buat apa kau cari mereka? Jangan banyak cakap, bentak uling kuning, cari mereka. Terdengar Sakayon mendengus, Hem, kau kira kau bisa memerintah aku? Tanyakan dengan baik, aku akan menyuruh salah seorang untuk memanggilnya. Sepasang uling yang kasar itu menjadi marah. Teriaknya, kalau kau masih juga berlagak, aku patahkan leharmu. Tetapi Sakayon sama sekali tidak takut. Malahan terdengar ia tertawa, kau jangan main sekarat di sini. Katakan apa perlumu. Kalau suami istri Simarodera tidak ada, akulah yang harus menyelesaikan semua soal. Ternyata uling kuning hatinya lebih mudah terbakar daripada kakaknya. Hampir saja ia memutar cemetinya kalau uling putih tidak mencegahnya. Sedang Sakayon pun telah pula menarik pedang pendek tetapi besar seperti tubuhnya. Jangan layani dia, kuning kata uling putih, sambil menarik kekang kudanya dan melangkah beberapa langkah maju. Baiklah Sakayon, katanya, aku tunduk kepada peraturanmu. Tolong, katakan kepada suami istri Simarodera bahwa aku ingin menemui mereka. Sakayon yang merasa mendapat kemenangan, membusungkan dadanya sambil menjawab, itulah namanya tamu yang tahu diri, lalu katanya kepada salah seorang anak buahnya, panggilkan Kilurah. Katakan bahwa kakak beradik dari Rawapening ingin menemuinya. Orang yang disuruhnya itu segera berlari ke dalam goa. Tetapi sebentar kemudiannya telah muncul kembali dengan nafas yang terengah-engah. Katanya dengan gugup, kakang Sakayon, Kilurah tidak ada di dalam goa. Bahkan ruang penyimpanan yang tidak pernah terbuka itu pun tampaknya telah dibuka dengan paksa. Hei teriak Sakayon terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi ia meloncat dengan tangkasnya masuk ke dalam goa. Menilik geraknya maka Sakayon pun pasti termasuk orang yang berilmu tinggi. Mungkin ia adalah kepercayaan suami istri Simarodera. Sakayon telah keluar dari dalam goa. Gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan hatinya. Sejenak kemudian tanpa berkata apapun ia berlari ke samping goa di mana Simarodera tadi lenyap. Mereka telah mempergunakan pintu rahasia ini teriaknya, pasti terjadi sesuatu atas mereka. Kemudian kembali ia berlari ke arah tamu-tamunya. Katanya dengan nafas yang memburu, mereka telah lenyap. Untuk tiga hari setidak-tidaknya kalian tak akan dapat menemui mereka. Sedangkan kedua pusaka yang disimpannya itu telah lenyap pula. Kalau yang mengambil suami istri Simarodera, mereka tidak perlu memecahkan pintu. Keris itu lenyap tanya Uling Putih. Suaranya pun menunjukkan suatu kecemasan yang sangat. Kalau kata-katamu betul, pasti akan menimbulkan suasana yang panas dalam pertemuan kami nanti. Uling Kuning yang lebih kasar itu tidak berkata apapun, tetapi segera ia meloncat turun dari kudanya dan langsung masuk goa. Kau tidak percaya, teriak Sakayon, baiklah, lihatlah sendiri. Rupanya Uling Putih tidak tega membiarkan adiknya memasuki goa seorang diri. Sebab mungkin ada hal-hal yang tidak beres. Karena itu ia pun segera meloncat turun dan cepat-cepat menyusul memasuki goa itu. Sejenak suasana menjadi sepi. Masing-masing gam sambil menunggu kakak beradik itu keluar dari mulut goa. Sementara itu, ketika semua perhatian dicurahkan ke mulut goa, berbisiklah gajah Sora, Tuan, bukankah kita dapat mempergunakan kesempatan ini untuk menyingkir dari kandang macan ini? Tanda petik. Rupanya Mahasajenar pun telah memperhitungkan demikian, sehingga ia segera menyetujuinya. Baik Tuan, tetapi jalan mana yang akan kita lalui? Apakah Tuan belum melihat gerbang dari benteng Simarodera ini? Tanya gajah Sora. Belum, jawab Mahasajenar. Aku memasuki halaman ini dengan memanjat dinding belakang. Tampaklah gajah Sora tersenyum. Katanya, akaha, Tuan kurang hati-hati. Seharusnya Tuan mengetahui lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu, arah-arah mana yang dapat Tuan lewati kalau bahaya datang. Atau setidaknya Tuan telah memiliki pengetahuan tentang itu. Mahasajenar tersenyum pula, katanya, Tuan benar. Aku memang kurang hati-hati. Tetapi apakah sekarang kita dapat melewati gerbang? Tentu, jawab gajah Sora, orang-orang yang menjaganya sedang berkumpul di sini. Kalau demikian marilah kita pergi, sahut Mahasajenar lagi. Maka sebentar kemudian, gajah Sora dan Mahasajenar dengan hati-hati sekali menyelinap dari satu rumpun ke rumpun yang lain, dari balik padas yang satu ke padas yang lain. Selangkah demi selangkah mereka berhasil mendekati gerbang yang menghadap ke utara. Gerbang ini dalam keadaan biasanya selalu dijaga dengan kuatnya oleh orang-orang kepercayaan Simarodra. Tetapi orang-orang itu sekarang sedang berkumpul di depan goa untuk dapat mencegah kalau sepasang uling itu akan berbuat sesuatu. Maka dengan tidak banyak mendapat kesulitan, gajah Sora dan Mahasajenar berhasil keluar melewati gerbang yang mengangat tak terjaga. Setelah itu, setelah mereka berada di luar, segera mereka meloncat ke dalam semak-semak dan menjauhi benteng Simarodra itu dengan mengambil jalan menyusup rumpun-rumpun liar dan menjauhi jalan yang semestinya. Dengan keadaan tubuh mereka yang hampir remuk itu, mereka harus dengan hati-hati sekali menuruni tebing yang curam serta meneloncati padas-padas yang rumpil. Untunglah bahwa mereka berdua mempunyai dasar kecekatan yang cukup, sehingga meskipun dengan susah payah pula mereka dalam waktu singkat telah dapat mencapai dataran di sebelah bukit kecil itu. Tetapi demikian mereka merasa bahwa jalan yang akan mereka lalui tidak lagi sulit, mereka mendengar lamat-lamat derap kuda yang keluar dari gerbang benteng bukit Tidar, yang semakin lama terdengar semakin jauh. Rupanya sepasang uling dari rawa pening itu ketika sudah yakin bahwa suami istri Simarodra tak dapat mereka temui, serta sepasang keris itu tidak lagi berada di tangan mereka, mereka merasa bahwa tak ada gunanya lagi tinggal terlalu lama di bukit Tidar. Setelah suara derap kuda itu lenyap, kembali Gajah Sora dan Mahesajenar melanjutkan perjalanan untuk secepat-cepatnya menjauhi gunung Tidar. Untuk menghilangkah jejak, mereka tidak langsung berjalan ke timur, tetapi mula-mula mereka melingkar ke barat untuk selanjutnya memblok ke utara, ke Banyu Biru. Di perjalanan, ternyata bahwa Gajah Sora dan Mahesajenar yang baru saja berkenalan itu menjadi begitu akrab, seolah-olah mereka telah berkenalan bertahun-tahun, dalam banyak hal mereka selalu bersamaan pendapat dan perhitungan. Setelah beberapa lama mereka berjalan, serta mereka sudah yakin benar bahwa orang-orang Simarodra tidak lagi dapat menemukan mereka, mereka merasa perlu untuk beristirahat, untuk menyegarkan tubuh mereka. Maka dicarilah tempat yang sesuai untuk sekadar melepaskan lelah. Tetapi demikian mereka duduk bersandar di pepohonan, karena lelah dan tegang yang dialaminya beberapa saat yang lalu, segera mereka jatuh terhidur. Demikian nyenyaknya, sehingga mereka sama sekali tak merasa bahwa malam telah lama lewat, dan matahari telah tinggi di langit. Ketika cahaya matahari itu menerobos daun-daun dan memanaskan tubuh mereka, kedua orang yang kelelahan itu baru terbangun. Terasalah sesudah mereka beristirahat benar-benar, meskipun hanya sebentar, tubuh mereka menjadi bertambah segar. Meskipun masih saja terasa agak kaku-kaku dan iri, namun mereka telah sanggup untuk berdiri tegak dan melangkah dengan tangkas, berkat daya tahan tubuh mereka yang cukup kuat. Setelah mereka mencuci muka serta sekadar minum air dari sumber yang ditemukannya di dekat mereka beristirahat, mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Mula-mula mereka akan singgah ke pangerantunan untuk menemui Kia Geng Suara Dipayana. Tetapi setelah dipertimbangkan untung ruginya, mereka membatalkan maksud itu. Di perjalanan pulang itu, barulah mereka mengetahui bahwa wajah-wajah mereka tampaknya seperti berubah. Beberapa noda biru dan bengkak-bengkak tampak di sana-sini. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya perkelahian mereka semalam. Sehingga apabila mereka saling memandang, mereka menjadi tertawa sendiri. Di samping itu, dalam hati masing-masing timbulah rasa kagum satu sama lain. Sebab dalam pertempuran dan perkelahian yang mereka alami sebelum itu, jarang tubuh mereka dapat disakiti, apalagi sampai biru-biru dan bengkak-bengkak. Juga perasaan gajah Suara dan Mahasajenar juga menjadi geli bercampur heran. Kenapa Kia Geng Suara Dipayana begitu yakin bahwa kera perkenalan yang aneh itu tidak akan membawa akibat yang dapat berbahaya? Sebab rupanya, dengan memberi banyak petunjuk kepada Mahasajenar, Kia Geng Suara Dipayana memang bermaksud untuk mempertemukannya dengan gajah Suara yang kebetulan juga sedang disuruhnya mengambil kedua pusaka itu, tanpa memberitahukan lebih dahulu. Dengan wajah-wajah yang demikian, apabila mereka singgah di pangerantunan, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Baik kepada mereka sendiri maupun kepada Kia Geng Suara Dipayana yang menyamar sebagai seorang petani miskin. Karena itu mereka berketetapan hati untuk melangsungkan saja perjalanan mereka ke Banyu Biru. Pada malam berikutnya mereka bermalam pula di tengah-tengah hutan. Sengaja mereka tidak menuruti jalan ke bergota karena mereka merasa bahwa barang-barang yang mereka bawa adalah bukan barang biasa, yang apabila sampai diketahui orang akan dapat banyak menimbulkan kerepotan. Seperti juga malam kemarin, karena lelah dan mereka belum pulih seluruhnya, gajah Sora dan Mahasajenar demikian meletakkan tubuhnya, demikian mereka mendengkur nyenyak sekali. Tetapi malam ini ternyata tidak setentera malam kemarin. Belum lagi mereka melampaui tengah malam, mendadak terasa tubuh mereka dikenai sesuatu. Gajah Sora dan Mahasajenar adalah orang-orang yang pernah mengalami latihan-latihan jasmaniah maupun kesiagaan batin. Maka demikian tubuh mereka kena sentuhan yang tidak wajar, demikian mereka meloncat berdiri dan dalam sekejap mereka telah bersiaga. Dan tepat pada saatnya, terdengarlah gemerisik di daunan di samping mereka, dan dengan suatu auman yang dasyat meloncatlah seekor harimau hitam yang besarnya bukan kepalang, menerkam Mahasajenar. Untunglah bahwa tubuh Mahasajenar telah agak terasa baik, sehingga dengan menjatuhkan diri ia bebas dari terkaman harimau hitam itu. Bahkan tiba-tiba ia menjadi marah sekali atas gangguan yang mendadak datangnya. Karena itu ia tidak menanti lebih lama lagi. Saat itu pula segera ia mengatur jalan pernafasan menurut ajaran gurunya, menyilangkan tangan kirinya di muka dada serta mengangkat tangan kanannya, satu kakinya ditekuk ke depan. Dan dengan menggeram penuh kemarahan, ia meloncat ke arah harimau yang baru saja menjejakan kakinya ke atas tanah itu, berbareng dengan mengayunkan pukulan sastra birawa. Tetapi ketika tangannya sudah hampir menyentuh tubuh harimau itu, tiba-tiba dengan gerakan aneh harimau itu berguling-guling tangkas sekali sehingga pukulan Mahasajenar yang dilambari kekuatan ilmu sastra birawa itu tidak mengenai sasarannya. Dengan demikian ia terseret oleh kekuatannya sendiri sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Untunglah bahwa dengan cepat Mahasajenar dapat menguasai dirinya kembali sehingga ia tidak jatuh terpelungkup. Tetapi pada saat yang demikian, pada saat di mana Mahasajenar masih belum dapat menguasai keseimbangan sepenuhnya, harimau itu telah siap merobek-robeknya. Untunglah bahwa kawan seperjalanannya bukan pula orang kebanyakan. Ia menyaksikan kegagalan Mahasajenar dengan penuh keheranan. Heran atas sikap seekor harimau yang dengan tangkas dapat membebaskan dirinya dari pukulan maut Mahasajenar, bahkan harimau itu telah siap pula untuk menerkamnya. Karena itu gajah sorat tidak mau kehilangan waktu. Cepat seperti kilat ia meloncat sambil merentangkan tangannya, yang sesaat kemudian telah menyelang dadanya. Dengan suatu gerakan melingkar lewat atas kepalanya ia menghantam harimau itu dengan dasyatnya. Bahkan gajah sorat telah mempergunakan ilmunya lebur saketi. Melihat serangan yang tiba-tiba datang itu, harimau hitam biasa meloncat menghindari pukulan lebur saketi yang tidak pula kalah dasyatnya. Juga kali ini gajah sorat tak berferhasil mengenainya. Tetapi sementara itu, Mahasajenar telah dapat menguasai diri sepenuhnya. Sehingga demikian ia melihat harimau itu berhasil menghindari pukulah gajah sorat, demikian Mahasajenar mengulangi serangannya dengan ilmunya sastra birawa. Kali ini harimau hitam yang sedang mengelak itu tidak sempat berbuat apa-apa. Tangan Mahasajenar berhasil mengenai tengkuknya. Harimau itu meloncat tinggi-tinggi dan mengaum hebat sekali. Gajah sorat, yang menjadi marah pula, tidak mau membiarkan harimau itu, karenanya sebelum harimau itu jatuh di tanah ia telah mengulangi pula serangannya dengan ajil lebur saketi. Akibat dari dua pukulan Mahasajenar itu hebat sekali. Harimau hitam itu terpental beberapa langkah. Tetapi alangkah terkejut mereka berdua, ketika gajah sorat dan Mahasajenar menyaksikan harimau itu jatuh berguling-guling dan kemudian menggeliat dan seperti melenting ia meloncat dan bangun berdiri. Ya, berdiri di atas dua kaki seperti manusia berdiri. Akhirnya, barulah gajah sorat dan Mahasajenar sempat menyaksikan bahwa yang berdiri di hadapannya sama sekali bukanlah seekor harimau hitam, tetapi benar-benar seorang manusia yang berkerudung kulit harimau berwarna hitam. Karena itu darah mereka bergulak hebat. Manusia itu, yang berdiri di hadapannya, pasti bukan manusia biasa, sebab ia telah dapat membebaskan dirinya dari akibat pukulan-pukulan lebur saketi dan sekaligus sasra birawa. Orang yang berkerudung kulit harimau hitam itu berdiri dengan angkuhnya. Tubuhnya gagah besar melampaui ukuran yang biasa. Jambang dan janggutnya tidaklah begitu lebat, tetapi hampir memenuhi seluruh mukanya. Matanya tampak bercahaya di dalam gelap, benar-benar seperti mati seekor harimau. Dalam cahaya bintang yang samar-samar, Mahasajenar dan gajah sorat yang berpandangan tajam itu dapat menyaksikan bahwa wajah orang itu pastilah bengis dan kejam. Sebentar kemudian terdengarlah ia mengeram perlahan-lahan, lalu terdengarlah suaranya dalam sekali, pukulan kalian luar biasa dasyatnya. Terasa betapa sakit dan nyerinya. Karena itu, kau telah berbuat kesalahan dalam dua hal. Mengambil kedua pusaka itu dan menyakiti tubuhku. Akibatnya adalah dua hal pula, kembalikan keris itu dan aku akan membalas pukulan kalian. Kalau kalian mati karena pukulanku bukanlah salahku. Mendengar kata-kata itu, gajah sorat dan Mahasajenar menjadi gemetar karena marah. Biarpun orang itu tidak dapat dibunuhnya karena kesaktian andalan mereka yang terakhir, tetapi mereka bukanlah anak-anak kecil yang harus menerima saja hukuman dari orang tuanya. Karena itu gajah sorat dan Mahasajenar segera menyiagakan diri untuk bersama-sama menghadapi bahaya yang besar, dan untuk taruhan yang besar pula, yaitu kedua keris pusaka demak dan nyawa mereka, maka menurut pertimbangan gajah sorat dan Mahasajenar, tidaklah mereka bersalah apabila mereka terpaksa memergunakan keris-keris yang sedang mereka pertahankan mati-matian itu. Karena itu, tangan Mahasajenar dan gajah sorat segera melekat pada ukiran keris yang mereka bawa masing-masing. Melihat gelagat itu, orang yang berkerudung kulit harimau itu berdesis, hem, kalian akan memergunakan kiai naga sasra dan sabuk inton itu untuk melawan aku. Bagus! Memang tak seorang pun di dunia ini yang akan dapat tetap hidup meskipun hanya tergores seujung rambut saja. Tetapi aku harus meyakinkan kalian, bahwa kalian tak akan dapat menyentuh tubuhku dengan kedua pusaka itu. Habis mengucapkan kata-kata itu, orang itu segera bersiap untuk menyerang gajah sorat dan Mahasajenar. Bagaimanapun beraninya gajah sorat dan Mahasajenar, hati mereka bergetar juga. Tergetar karena menghadapi bahaya yang mungkin akan dapat menggagalkan tugas mereka untuk menyelamatkan kiai naga sasra dan sabuk inton. Sejenak kemudian seperti angin menyambar, orang itu mulai dengan serangannya. Alangkah dasyatnya, gajah sorat dan Mahasajenar segera memencarkan diri, dan tak ada pilihan lain kecuali mencabut kedua pusaka yang mereka bawa yang kemudian sejenak diungkulkan di atas kepala masing-masing. Kiai naga sasra berbentuk seekor naga bersisik emas, yang memancarkan cahaya kuning menyilaukan, sedang kiai sabuk inton yang berluk sebelas tampak berkilat-kilat memancarkan cahaya yang kebiru-biruan. Gajah sorat dan Mahasajenar meskipun tidak dapat menyamai kecepatan gerak lawannya tetapi mereka bukan pula anak-anak ingusan. Apalagi di tangan mereka sekarang bercahaya-cahaya pusaka yang tiada taranya. Karena itu orang yang berkerudung kulit harimau itu pun tidak berani merendahkan. Segera mereka bertiga terlibat dalam satu pertempuran yang luar biasa hebatnya. Tampaklah sebuah bayangan hitam menyelinap menyusup dan kemudian meloncati gumpalan-gumpalan cahaya kuning yang silau dan cahaya biru yang gemerlapan. Itulah cahaya dari kedua pusaka itu di tangan orang-orang yang hampir sempurna olah senjata. Tetapi ternyata apa yang dikatakan orang itu benar-benar terjadi. Mahasajenar dan Gajah Sora yang sudah bekerja mati-matian, sama sekali tak berhasil menyentuh kulit lawannya dengan senjata-senjatanya. Hanya untunglah bahwa karena kedua pusaka itu pula, lawan mereka belum juga berhasil dapat mengenai tubuh mereka. Kalau saja Gajah Sora atau Mahasajenar sampai tersinggung oleh tangan hantu itu, pastilah kulit mereka akan robek. Akhirnya, ketika pertempuran itu sudah berlangsung beberapa saat, dan masih saja Gajah Sora dan Mahasajenar memberikan perlawanan yang sengit, orang yang berkerudung kulit harimau itu tidak sabar lagi. Ia meloncat beberapa langkah ke belakang, dan dengan gerak yang menakutkan ia menggetarkan tubuhnya sambil mengaum mengerikan. Sesaat kemudian ia telah siap untuk mengadakan serangan-serangan terakhir yang mematikan. Meskipun Gajah Sora dan Mahasajenar tidak mengerti arti dari gerakan-gerakan itu, mereka yakin bahwa saat yang menentukan segera akan tiba. Gajah Sora dan Mahasajenar pun segera mempersiapkan diri. Mereka berdiri kira-kira berjarak 3-4 langkah, yang dapat dicapainya dalam satu loncatan. Mereka sudah bertekad untuk bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Kalau mereka berdua harus mati, maka setan itu pun harus dapat dilukainya pula dengan salah satu dari kedua keris itu, sehingga ia pun pasti akan mati pula. Orang yang berkerudung kulit harimau itu setelah berhenti mengaum segera bersikap seperti akan menerkam. Tangannya terjulur ke depan, sedangkan jari-jarinya dikembangkan. Melihat sikap itu, segera Gajah Sora dan Mahasajenar teringat kepada istri Simarodra yang bertempur dengan Kera yang serupa. Tetapi orang ini ternyata mempunyai ketinggian ilmu yang berlipat-lipat. Sejenak kemudian, hampir pada saat orang itu meloncati Gajah Sora, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang nyaring meskipun tidak terlalu keras. Kemudian dia disusul gemerisik daun-daun yang tergetar karena suara tertawa itu. Alangkah besar tenaga yang dilontarkan lewat suara yang tidak begitu keras itu. Mendengar suara itu, orang berkerudung kulit harimau itu tampak terkejut bukan main. Dan keadaan itu sangat mengejutkan Gajah Sora dan Mahasajenar pula. Mereka telah terkejut karena getaran suara itu, disusul oleh sikap orang yang berkerudung itu. Orang berkerudung itu kemudian menegakkan kepalanya. Ia menggeram hebat menunjukkan kemarahannya. Kemudian terdengar ia berkata, Hem, apa kepentinganmu dengan mengganggu pekerjaanku? Dan terdengarlah jawaban yang lunak halus hampir seperti suara perempuan. Katanya, terhadap anak-anak itukah sudah akan mempergunakan ajimu macan liwung. Apa pedulimu? Jawab orang itu. Banyak kepentinganku atasnya. Mereka adalah murid-murid sahabatku. Dan bukankah persoalan itu adalah persoalan anak-anak? Sebaiknya orang tua tidak usah ikut campur, jawab suara itu. Sebaiknya kau mengurus kepentinganmu sendiri, sahut orang berkerudung itu. Ini juga termasuk kepentinganku, jawab suara itu pula. Aku tidak pedulikan kau, potong orang berkerudung itu. Tetapi aku mempedulikan kau. Kalau kau memaksa pula untuk mencampuri perkara anak-anak. Baiklah kita yang tua-tua ini membuka permainan sendiri. Sedang anak-anak biarlah mereka belajar menyelesaikan masalah mereka. Gila. Selamanya kau gila. Kau berharap dapat mengalahkan aku sekarang? Tidak. Jawab orang itu. Aku tahu bahwa aku tak akan mengalahkan kau. Tetapi setidak-tidaknya kau juga tidak akan dapat mengalahkan aku. Dan permainan itu akan memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk berlindung pada bapak-bapaknya. Karena ada seorang bapak telah ikut campur pula. Suara orang asing yang lunak dan mirip suara perempuan itu terang berasal dari belakang gajah Sora dan Mahsa Jenar. Meskipun demikian, gajah Sora dan Mahsa Jenar tidak berani menoleh ke belakang. Mereka tahu bahwa orang itu pasti tidak akan bermaksud jahat, sebab kalau demikian sudah sejak tadi ia dapat membunuhnya dari arah punggung. Apalagi ketika mereka berdua mendengar pembaraannya dengan orang yang berkerudung itu, hati mereka seperti disiram embun. Tetapi meskipun demikian mereka hampir tak berani berkedip. Sebab setiap saat orang yang berkerudung itu dapat meloncatinya dan merebut pusaka-pusaka itu, yang barangkali malahan dapat dipergunakan untuk melawan orang yang berada di belakangnya itu. Sebentar kemudian kembali orang berkerudung itu mengeram. Katanya, jangan coba halangi aku. Sesudah itu terjadilah suatu hal di luar daya pengamatan gajah Sora dan Mahsa Jenar. Meskipun mereka berdua termasuk orang-orang yang disegani karena kesaktiannya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menangkap gerakan orang berkerudung itu. Apa yang dilihatnya hanyalah seperti pancaran kilat yang membelah langit, sedemikian tiba-tiba dan berlangsung cepat sekali. Orang berkerudung itu tahu-tahu rasanya sudah melekat di pelupuk Matu Gajah Sora. Kemudian segera disusul dengan peristiwa yang sama cepatnya. Sebuah benturan yang luar biasa dasyat terjadi di hadapan Matu Gajah Sora dan Mahsa Jenar tanpa dapat diketahui permulaannya. Apa yang mereka ketahui kemudian adalah orang berkerudung itu telah berdiri berhadap-hadapan dengan seorang yang berperawakan kecil. Sikapnya pun mirip dengan suaranya. Sama sekali tidak gagah dan garang, tetapi justru mirip sikap seorang perempuan. Orang itu berdiri dengan tubuh masih bergetar di antara Gajah Sora dan Mahsa Jenar. Dan di hadapannya berdiri orang berkerudung itu yang juga tampak sedang berusaha menguasai keseimbangannya. Kau benar-benar akan mencampuri urusanku mentah orang berkerudung itu. Sudah aku katakan sejak tadi, jawab orang yang mirip dengan perempuan itu. Kemudian tampaklah orang berkerudung itu memandangi berganti-ganti Gajah Sora, Mahsa Jenar dan orang asing itu. Mukanya yang hampir seluruhnya ditumbungi rambut yang jarang-jarang itu tampak berkerut. Lalu katanya dengan suara parau, baiklah, aku tidak dapat melawan kalian bertiga. Tetapi jangan mengira bahwa aku telah melepaskan kepentinganku atas kedua anak-anak yang bermain-main dengan pusaka-pusaka itu. Setelah berkata demikian, segera ia meloncat tak ubahnya seekor harimau dan kemudian menyusup lenyap di gerumbu liar. Setelah orang berkerudung itu tidak nampak lagi, berkatalah orang asing itu kepada Gajah Sora dan Mahsa Jenar. Guru kalian ternyata kurang hati-hati. Untunglah aku melihat harimau itu, sedang kalian tidur nyenyak. Sehingga aku terpaksa membangunkan kalian dengan batu. Seharusnya guru kalian tidak melepaskan kalian tanpa pengawasannya. Gajah Sora dan Mahsa Jenar kemudian dengan membungkuk hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan agak berdebar-debar Gajah Sora mencoba bertanya, Bolehkah aku mengetahui, siapakah tuan? Orang itu tersenyum, jawabnya, tidaklah gurumu pernah bercerita tentang aku? Gajah Sora mengernyitkan alisnya sambil mengingat-ingat cerita gurunya tentang sahabat-sahabatnya. Mahsa Jenar juga mencoba untuk menebak-nebak siapakah kiranya yang berdiri di hadapannya itu. Tiba-tiba mereka hampir bersamaan teringat kepada cerita guru masing-masing. Pendekar sakti yang menurut istilah guru mereka, sama sekali tampangnya tak berarti. Mungkin orang inilah yang dimaksud. Maka dengan hampir bersamaan pula mereka mengucapkan sebuah nama, Tuankah yang bergelar titis sanganten dari Banyuwangi? Kembali orang itu tersenyum, jawabnya, Nah ternyata kalian kenal aku. Guru-gurumu pasti pernah berkata tentang orang yang tampangnya tak berarti, Lalu terdengarlah ia tertawa nyaring. Aku dengar kakang pengging sepuh telah wafat, Tanyanya tiba-tiba kepada Mahsa Jenar. Mahsa Jenar tertegun. Rupanya dengan tepat orang itu mengetahui bahwa ia adalah murid Kiageng pengging sepuh. Maka segera ia pun menjawab, benar apa yang tuan katakan. Orang itu mengangguk-angguk, katanya kemudian, Dan tidakkah kakang Sora dipayana mengetahui bahwa macan ireng itu berada di sini. Gajah Sora segera menjawab, Mungkin tuan, sebab guru tak pernah menyebutkan itu. Mungkin, sahut orang yang ternyata adalah titis anganten. Sebab kedatangannya belum seberapa lama. Ketika aku ketahui bahwa alas lodaya kosong, Segera aku pergi ke Gunung Tidar. Ketahuilah bahwa orang itulah yang sebenarnya bernama Simarodra. Ia adalah ayah dari istri Simarodra yang sekarang. Dan terkaanku adalah tepat. Ia pergi mengunjungi anak perempuannya di Gunung Tidar. Beberapa lama aku terpaksa mengeram mengawasinya. Jadi aku dapat melihat seluruhnya yang terjadi di muka gua Simarodra. Aku dapat melihat kedatangan kalian dari arah yang berbeda. Dan aku terpaksa membantu ketajaman sirep yang kau sebarkan, Sebab Simarodra itu pun telah mencoba melawannya. Dan karena kami lakukan berdua, Maka sirep kami pun menang. Untunglah bahwa Simarodra berdua itu berlari ke dalam pintu rahasia, Sehingga ayahnya memerlukan waktu untuk keluar melalui lobang yang lain sehingga ia baru dapat menyusul kalian sekarang ini. Dan agaknya karena kedatangannya itu ingin dirahasiakan, Dan karena kepercayaannya kepada anaknya, Ia tidak merasa perlu untuk membantu. Persoalannya menjadi jelas bagi Mahsa Jenar dan Gajah Sora. Ternyata ketika mereka tertidur nyenyak, Mereka telah dibangunkan oleh Titis Anganten. Itulah sebabnya mereka merasa seperti dilempar dengan batu. Dan apa yang mereka hasilkan sekarang, Sebagian adalah karena jasa orang itu pula. Karena itu, Sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tetapi, Katanya Titis Anganten kepada Mahsa Jenar, Sampai sekarang aku masih belum mengenal nama-nama kalian. Siapakah namamu anak muda? Namaku Mahsa Jenar, Tuan. Sebagai seorang prajurit aku disebut Tronggotoh Jaya, Jawab Mahsa Jenar. Titis Anganten mengangguk-angguk. Sudah lama sekali aku tak berpertemu dengan kokang pengging sepuh, Sehingga aku belum mengenal nama murid-muridnya, sahutnya, Sedang apa yang kau lakukan terhadap lawan-lawanmu dengan sasra birawa yang terkenal itu, Kau benar-benar mengingatkan aku kepada gurumu. Kelak kalau telah mengendap benar-benar dan dapat menguasai setiap saluran nafasmu dengan baik, Maka dapat diharapkan bahwakah setidak-tidaknya akan dapat menyamai gurumu. Hanya sayang bahwa gurumu itu tidak lagi berkesempatan menuntunmu lebih lama lagi, Sehingga kau harus berjuang sendiri untuk mencapai kesempurnaan, Kemudian Titis Anganten bertanya kepada gajah sora, Ilmu-mu lebur seketi ternyata sedikit lebih memasak dari Mahsa Jenar. Siapakah namamu? Aku bernama gajah sora, Tuan, Jawab gajah sora. Titis Anganten mengernyitkan alisnya. Katanya kemudian, Namamu mirip dengan nama gurumu. Mungkin kau tidak saja muridnya. Menilik wajahmu yang mirip dengan wajah kakang sora, Aku sejak tadi sudah mengira bahwa kau adalah anaknya. Benar Tuan, Jawab gajah sora, Aku adalah anaknya yang sulung. Kembali Titis Anganten mengangguk-anggukan kepalanya. Sambungnya, Mungkin karena gurumu yang bahkan ayahmu masih selalu dapat mendampingimu itulah maka ilmumu agak lebih masak sedikit dari Mahsa Jenar. Tetapi bagaimanapun aku telah dapat menyaksikan suatu pertunjukan yang luar biasa. Sasra Birawa beradu dengan lebur seketi. Dua macam ilmu yang tak ada bandingnya. Mendengar pujian itu, Mahsa Jenar dan gajah sora agak canggung pula. Nah sekarang sarungkan pusaka-pusaka itu, Kata Titis Anganten lebih lanjut. Kata-kata itu telah menyadarkan gajah sora dan Mahsa Jenar bahwa sejak tadi kedua pusaka keramat itu masih saja digenggamnya rat-rat. Karena itu maka setelah diungkupkan di atas kepala masing-masing, Keris itu kemudian disarungkan kembali. Sekarang, Kata Titis Anganten melanjutkan, Untuk sementara kalian akan aman. Macan ireng itu pasti tidak akan mengganggu mu lagi. Tetapi untuk seterusnya kau harus berhati-hati. Sebab ilmunya yang dinamanya macan liwung itu tak kalah pula dasyatnya. Mungkin ilmu itu masih belum diturunkan kepada anak atau menantunya. Tetapi dengan kejadian-kejadian ini tidak mustahil bahwa ia akan menurunkan ilmunya itu segera untuk mendapat tenaga-tenaga yang akan membantunya melawan angkatan tua dan kalian. Akibatnya, pastilah besar. Apalagi kalau si Marodra itu menghubungi sahabat-sahabatnya. Misalnya bugelkali ki dari lembah gunung cerme. Mungkin juga dengan kipas ing-singan dari mentauksela Mahsa Jenar. Mendengar kata-kata Mahsa Jenar itu tampaklah titis sanganten agak terkejut. Maka bertanyalah ia, pasing-singan katamu. Mahsa Jenar menjadi agak keragu-ragu. Ia tidak mengerti mengapa titis sanganten itu terkejut. Tetapi akhirnya ia menjawab juga, Ya, tuan, pasing-singan, guru lawa ijo di mentauk. Ah, barangkali kau keliru Mahsa Jenar, kata titis sanganten, tidakkah gurumu sering mengatakan kepadamu bahwa pasing-singan itu termasuk salah seorang dari kami? Benar, tuan, Mahsa Jenar menjelaskan, tetapi ternyata ia telah mengambil seorang murid yang terkenal dengan sebutan lawa ijo, yang termasuk dalam golongan hitam. Kembali wajah titis sanganten berubah. Rupanya ia tidak menyetujui keterangan Mahsa Jenar katanya, Siapakah yang mengatakan itu kepadamu? Aku pernah melukai lawa ijo itu dengan sasra birawa, jawab Mahsa Jenar. Hal itu terpaksa aku lakukan karena lawa ijo memergunakan cincin bermata akik yang merah menyala dan beracun. Pada saat itulah muncul pasing-singan yang akan membunuhku. Untunglah bahwa pada saat itu hadir pula Ki Ageng Pandan Alas, meskipun tidak menampakkan diri. Pandan Alas potong titis sanganten. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi terang oleh suatu kesan yang lucu terhadap Pandan Alas. Ya, Ki Ageng Pandan Alas telah memberikan tanda-tanda kehadirannya dengan sebuah tembang dandang gula, sambung Mahsa Jenar. Ah, masih saja orang tua itu senang pada tembang. Masihkah suaranya baik dan nadanya tidak sumbang tanyanya lagi? Terdengarlah titis sanganten tertawa lirih. Bagus-bagus, orang tua jenaka itu rupanya masih akan panjang umur. Tetapi bagaimana dengan pasing-singan? Mendengar pertanyaan itu segera Mahsa Jenar menjawab, orang itu memakai kedok kayu yang kasar. Betul, kau betul. Pasing-singan itu mungkin berwajah bopeng sehingga ia malu menampakkan wajahnya. Kami sahabat-sahabatnya pun belum pernah mengenal wajahnya yang asli. Dan batu merah yang disebutnya Akekebuang Sayuta itu benar-benar miliknya. Tetapi, titis sanganten berhenti sebentar, lalu melanjutkannya, aneh kalau ia termasuk aliran hitam. Menurut Ki Ageng Pandan Alas, beliau meragukan keaslian pasing-singan itu, sahut Mahsa Jenar. Hi kembali titis sanganten terkejut. Mungkin, mungkin. Tetapi setan mana yang berani mengaku pasing-singan itu? Pasti ia termasuk dalam tingkatan orang tua itu pula. Kalau tidak, barangkali umurnya tidak akan lebih dari satu hari saja. Titis sanganten berhenti berbicara. Tampaklah ia sedang berpikir. Lalu tiba-tiba katanya, Nah gajah Sora dan Mahsa Jenar, pulanglah kalian. Sebaiknya kakang Sora dipayana segera diberitahu mengenai kehadiran si Marodra. Perkara pasing-singan biarlah diurus oleh pandan alas, yang sudah tidak punya urusan apa-apa lagi kecuali bertanam jagung. Ya, memang ia suka menanam jagung sejak muda. Itulah pokok makanannya. Ia sama sekali tidak pernah makan beras, kemudian terdengarlah titis sanganten itu tertawa. Lalu sambungnya, Kalau kakang Sora dipayana sudah tahu, selesailah tugasku. Aku ingin melanjutkan perjalanan ke barat, mumpung aku sudah sampai di sini. Aku ingin mengunjungi kakang di Gunung Selamat. Tetapi tidakkah Tuan hendak singgah di rumahku sahut gajah Sora? Dan mungkin Tuan akan dapat bertemu dengan ayah. Barangkali pertemuan itu dapat mengembirakan ayah. Titis sanganten menggelengkan kepalanya. Pertemuan semacam itu selalu menjadi pembicaraan orang. Apalagi di daerah yang sedang ribut ini. Katakanlah bahwa aku akan datang besok kalau aku akan pulang ke Banyuwangi. Ketahuilah bahwa di sini segala sesuatu tak dapat dirahasiakan kalau kita tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang, aku sudah lelah setelah bersembunyi beberapa hari mengintip si Marodra. Nah selamat berpisah. Salam buat ayahmu gajah Sora. Setelah itu, gajah Sora dan Mahesajenar tidak sempat lagi untuk mengatakan sesuatu. Sebab segera titis sanganten melangkah pergi menyelinap di antara dedaunan dan hilang di telan gelap. Tinggallah kini gajah Sora dan Mahesajenar yang segera teringat kepada pekerjaannya. Karena itu segera mereka pun melanjutkan perjalanan. Makin cepat mereka sampai ke Banyu Biru, makin amanlah keris yang dipertaruhkannya itu. Sampai di Sarapadan, segera mereka memotong jalan ke bergota. Mereka berjalan dengan cepat tanpa berhenti. Sebab bagaimanapun kemungkinan si Marodra akan menyusul mereka masih tetap ada, meskipun titis sanganten telah mengatakan bahwa untuk sementara mereka dapat merasa aman. Demikianlah mereka berjalan tanpa berhenti, sehingga pada hari berikutnya, ketika matahari sudah condong ke barat, mereka dengan selamat sampai ke Banyu Biru. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah segera berhenti memandang ke arah gajah Sora dan Mahesajenar. Bahkan beberapa orang datang berlari-lari menyambut kepala daerah perdikan mereka. Segera jalan-jalan yang akan mereka lewati menjadi ramai. Mereka menyambut dengan tulus dan bangga atas kepala daerah mereka, yang mereka tak hati. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang mengetahui bahwa kepala daerah mereka itu baru saja menyelesaikan suatu pekerjaan yang hampir membawa nyawanya. Beberapa orang yang berdiri di tepi jalan itu bersorak-sorak ramai sekali, tetapi ada pula yang berbisik, dari manakah kia geng gajah Sora itu? Dan siapakah kawan seperjalanannya itu? Tampaklah kesibukan yang luar biasa. Hal ini disebabkan tak seorang pun dari penduduk banyu biru yang mengetahui bahwa kia geng gajah Sora pergi meninggalkan kota. Tiba-tiba mereka melihat kia geng gajah Sora telah kembali. Mahesajenar menyaksikan sambutan rakyat yang meriah itu dengan hati yang berdebar-debar. Tampaklah betapa kia geng gajah Sora memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi, sehingga rakyatnya sangat mencintainya. Di kiri kanan jalan, di balik pagar manusia yang menyambutnya, tampaklah halaman-halaman yang luas-luas dan bersih. Dan di atas halaman-halaman itu berdiri rumah-rumah yang besar dan bagus. Hal itu memberi pertanda bahwa banyu biru tergolong daerah yang bercukupan. Apalagi ketika Mahesajenar menyaksikan bahwa pada umumnya lumbung-lumbung mereka sama sekali tak berdinding, malahan ada yang bentuknya hanya seperti payung yang berdaun lebar. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa daerah itu merupakan daerah yang aman dan makmur. Banyu biru terletak di lambung bukit telamaya di kaki gunung Merbabu sebelah utara. Di hadapannya terbentang dataran tinggi yang dibagi dalam dua jenis tanah. Di sebelah barat merupakan tanah persawahan yang subur, sedang di sebelah timur terdapat sebuah rawa yang besar. Kemudian di bagian utara dari rawa-rawa itu ditumbuhi pohon-pohon liar yang lebat, disambung dengan hutan-hutan berlukar. Di dalam hutan-hutan berlukar yang berawa-rawa itulah bersembunyi gerombolan uling yang terkenal dengan nama sepasang uling dari rawa pening. Daerahnya merupakan daerah yang sangat sulit dicapai. Meskipun demikian, sepasang uling itu telah membuat sendiri jalan rahasia menuju ke sorangnya. Bagi rakyat banyu biru, sawah serta rawa pening itu merupakan sumber penghasilan yang utama. Rawa pening terkenal banyak sekali menyimpan ikan-ikan rawa yang besar-besar. Sehingga dengan demikian penghidupan mereka agak dapat terjamin pula. Sedangkan gerombolan uling itu, sama sekali tidak berani mengganggu mereka, sebab di bawah pimpinan Ki Ageng Gajah Sora, rakyat banyu biru merupakan rakyat yang kuat lahir dan batinnya. Demikianlah maka Ki Ageng Gajah Sora di sepanjang jalan melambai-lambaikan tangannya untuk menyambut sorak-sorai rakyatnya. Tiada lama berselang, terdengarlah derap beberapa ekor kuda yang datang dari arah depan. Dan muncullah dari kelokan jalan, beberapa orang berkuda menyongsong kedatangan Ki Ageng Gajah Sora dan Mahsa Jenar. Demikian kuda-kuda itu mendekati Ki Ageng Gajah Sora, meloncatlah seorang yang bertubuh agak pendek dan gemuk dari atas kudanya. Wajahnya, meskipun sudah ditandai dengan garis-garis sumur, tetapi tampak kekanak-kanakan dan jenaka. Kecuali kuda yang dinaikinya, orang itu masih menuntun seekor kuda lagi yang berwarna putih, sudah lengkap dengan pelananya. Ketika yang lain melihat orang itu meloncat turun, maka berloncatan pula lah mereka dari atas kuda-kuda mereka. Maka berkatalah orang yang pendek gemuk itu dengan suara berderai, Anak Mas Gajah Sora, hampir rawa pening aku suruh aduk untuk mencari anak mas, kalau-kalau sedang mandi di sana. Bahkan gunung gajah mungkur itu aku suruh balikan, mungkin anak mas terselip di dalamnya. Sungguh pandai anak mas membuat orang tua bingung. Kemana kah anak mas selama beberapa hari ini? Ki Ageng Gajah Sora tersenyum. Jawabnya, tetapi tak sesuatu yang Paman lakukan. Untunglah aku selamat. Tanda petik. Alis orang tua yang sudah memutih itu bergerak-gerak. Katanya, aku sudah memerintahkan. Tetapi Nyi Ageng melarangnya. Katanya aku disuruh menunggu sampai seminggu ini. Kalau tidak, Nyi Ageng sendiri akan memberi perintah untuk mencari anak mas. Kembali Gajah Sora tersenyum. Dan sekarang aku sudah kembali, Paman. Kembali orang tua itu berkata, aku memang sudah mendapat kesimpulan, bahwa anak mas pergi untuk sesuatu tugas yang tak seorang pun boleh mengetahui, kecuali Nyi Ageng. Kalau tidak, pastilah Nyi Ageng Gajah Sora sudah ribut sejak semula, lalu terdengarlah suara orang itu tertawa menerai. Karena itu aku tidak berusaha lagi untuk mencari anak mas. Dan sekarang anak mas sudah pulang dengan selamat bersama-sama seorang yang belum aku kenal, lalu membungkuklah orang itu kepada Maha Sajenar. Katanya, bolehkah aku memperkenalkan diri anak mas? Namaku Wanamerta. Maha Sajenar membalas hormat orang tua itu, jawabnya, aku bernama Maha Sajenar, yang oleh kebaikan hati Ki Ageng Gajah Sora, aku mendapat kehormatan singgah di Banyu Biru. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya kepada Ki Ageng Gajah Sora, anak mas Gajah Sora, karena aku tidak tahu bahwa anak mas datang berdua, maka aku hanya membawa seekor kuda untuk anak mas. Maka baiklah kalau anak mas Maha Sajenar ini memergunakan kudaku saja untuk bersama-sama dengan anak mas Gajah Sora. Lalu Paman tanya Gajah Sora, biarlah aku memakai salah satu dari kuda anak-anak itu, jawabnya. Maka dipersilahkannya Maha Sajenar mempergunakan kuda Wanamerta yang berwarna abu-abu agak kemerah-merahan, sedang Gajah Sora mempergunakan kudanya sendiri yang berwarna putih. Meskipun mereka sekarang berkuda, tetapi mereka berjalan perlahan-lahan juga, sebab masih saja orang-orang menyambut mereka di kiri kanan jalan. Setelah beberapa lama mereka berjalan di antara rakyat Banyu Biru, sampailah iring-iringan berkuda itu ke sebuah lapangan luas, yang di tengah-tengahnya tumbuh sepasang pohon beringin. Lewat tengah-tengah lapangan yang tak lain adalah alun-alun Banyu Biru, mereka menuju ke sebuah rumah besar yang berpendapa luas dan bertiang ukir-ukiran. Itulah tempat kediaman Kia Gajah Sora. Di muka pendapa itu telah banyak orang berjajar-jajar menanti. Di antara mereka berdiri seorang perempuan. Ketika iring-iringan itu sampai di muka pendapa, segera Kia Gajah Sora dan Mahesha Jenar turun dari kuda, dan berjalan ke arah para penyambut. Sampai di muka tangga, perempuan itu segera mengambil siwur dan mencuci kaki Kia Gajah Sora. Orang itulah Nyi Ageng Gajah Sora. Setelah Nyi Ageng Gajah Sora mencuci kaki suaminya maka dipersilahkan Mahesha Jenar mencuci kakinya, dan seterusnya berganti-ganti dengan mereka yang turut serta menjemput kedatangan Gajah Sora dan Mahesha Jenar. Setelah itu Gajah Sora suami-istri bersama-sama dengan Mahesha Jenar langsung menuju ke peringgitan. Mereka jadi tertegun sejenak ketika mereka melihat di dalam peringgitan itu duduk seorang yang telah lanjut usianya, berkain kotak-kotak dan berbaju lurik hijau bergaris-garis besar. Dari wajahnya memancar keagungan pribadinya yang berwibawa. Melihat orang itu, segera gajah Sora berlutut sebagai pernyataan bakti dari seorang putra kepada ayahnya. Orang itulah Kia Gajah Gajah Sora dipayana. Mahesha Jenar pun segera membungkuk hormat. Ia sudah pernah bertemu dengan Kia Gajah Sora dipayana itu di Pangerantunan. Bahkan ia banyak memberikan petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan Kia Inaga Sasra dan Sabuk Inten, meskipun harus melalui suatu ujian, bertempur melawan Gajah Sora. Tetapi orang yang sama itu, sekarang nampak jauh berbeda dengan yang pernah ditemuinya di Pangerantunan dahulu. Kalau saja ia tidak mengenal jenggotnya yang panjang, rambutnya serta alisnya yang telah memutih seluruhnya, juga tidak di rumah Kia Gajah Sora, maka besarlah kemungkinan bahwa ia sudah tidak dapat mengenal lagi. Melihat kedatangan anaknya serta Mahesha Jenar, Kia Gajah Sora dipayana tersenyum. Setelah Mahesha Jenar dan Gajah Sora suami istri mengambil tempat duduk di atas sebuah tikar pandan di hadapan Kia Gajah Sora dipayana, Berkatalah orang tua itu, selamatlah kedatangan kalian setelah menunaikan kewajiban kalian yang berat. Maka berceriteralah Gajah Sora atas segala pengalaman-pengalaman mereka berdua selama mereka berusaha untuk menemukan kedua keris pusaka dari demek itu. Dan yang terakhir diceritakan pula kehadiran si Marodra dari alas lodaya yang berusaha untuk merebut kembali kedua keris itu. Juga diceritakan bahwa mereka mendapat pertolongan pendekar sakti dari Banyuwangi. Mendengar cerita Gajah Sora itu Kia Gajah Sora dipayana mengernyitkan alisnya yang sudah putih. Tampaklah bahwa orang tua itu sedang sibuk berpikir. Katanya kemudian, kau memang beruntung Gajah Sora, bahwa Titis Sanganten sempat membebaskan engkau dari tangan si Marodra itu. Kalau saja pendekar Banyuwangi itu tidak menyaksikan pertemuanmu dengan si Marodra, kau berdua meskipun memergunakan Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten maka tidak ada kemungkinan kau berdua dapat membebaskan diri daripadanya. Kalau hal itu terjadi maka kesalahan yang terbesar adalah terletak di pundaku. Aku terlalu menyisihkan diri dan yang terakhir terlalu sibuk dengan urusan-urusan kecil di pangerantunan sehingga aku tidak tahu atas kedatangan harimau hitam itu. Dan yang pasti pandan alas pun masih belum tahu akan hal itu, sebab kalau ia tahu maka setidak-tidaknya ia akan mencegah Mahesajenar mendekati Gunung Tidar, kemudian kembaliki ageng Sora dipayana itu merenung. Mungkin ia sedang memecahkan kera untuk mengusir si Marodra itu dari Gunung Tidar. Tetapi si Marodra bukanlah seorang yang dapat diremahkan. Ia mempunyai kesaktian yang setingkat dengan ki ageng Sora dipayana, ki ageng pandan alas, pasing singan dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun, dengan diketahuinya bahwa si Marodra ada di Bukit Tidar merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Sebab dengan demikian dapatlah diadakan persiapan-persiapan seperlunya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Baiklah gajah Sora, kata ki ageng Sora dipayana kemudian. Urusan si Marodra serahkan saja padaku. Itu merupakan soal orang tua-tua. Sekarang yang penting simpanlah Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten itu di tempat yang baik, sehingga keduanya aman sampai dapat kalian serahkan kepada kalangan istana, jagalah bahwa hal itu merupakan rahasia sehingga tak seorang pun, meskipun orang dalam, boleh mengetahuinya, juga adikmu lembu Sora. Maka segera ki ageng gajah Sora melaksanakan petunjuk-petunjuk ayahnya. Disimpannya Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten di dalam ruang tidurnya. Setelah itu, setelah semuanya dilaksanakan dengan baik, segera ki ageng Sora dipayana minta diri. Gajah Sora yang telah mengetahui tabiat ayahnya, sama sekali tidak menahannya. Sebab ia tahu betul bahwa apa yang dilakukan ayahnya sebagian besar adalah atas perhitungannya yang tepat. Karena itu maka diantarkannya Kiai Geng Sora dipayana itu sampai ke halaman belakang, bersama-sama dengan Mahsa Jenar. Dan pergilah orang tua itu tanpa ada yang mengetahuinya, kecuali mereka bertiga. Setelah itu, gajah Sora dan Mahsa Jenar segera pergi ke pendapa, menemui orang-orang yang sudah lama menanti untuk mendengarkan kemana gajah Sora selama ini pergi. Tetapi apa yang dikatakan gajah Sora hanya sekadar memuaskan hati mereka, sedangkan kepentingan yang sebenarnya sama sekali tak disinggung-singgung. Meskipun demikian pembicaraan itu ternyata menarik juga. Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi, yang kadang-kadang memang agak merepotkan. Tetapi dengan sedikit berputar balik, akhirnya puaslah semua orang. Maka setelah pertemuan itu berlangsung beberapa saat, segera gajah Sora dan tamunya minta waktu untuk beristirahat, sehingga sesaat kemudian bubarlah pertemuan itu. Gajah Sora kemudian mempersilahkan tamunya untuk beristirahat di Gendok sebelah timur di mana sudah disediakan ruangan untuk Mahsa Jenar. Di sana ia akan tinggal untuk beberapa waktu, memenuhi permintaan Ki Ageng Gajah Sora. Keluarga Gajah Sora seluruhnya hanyalah terdiri dari tiga orang kecuali pembantu-pembantunya. Gajah Sora dan istrinya yang ramah selalu melakukan kewajibannya dengan baik selaku seorang istri kepala daerah Perdikan. Ia mengerti apa yang harus dilakukan, tidak hanya terhadap suaminya tetapi juga kepada rakyatnya. Ia selalu siap memberikan pertolongan-pertolongan yang diperlukan oleh penduduk wilayahnya. Kemudian seorang anak laki-laki, putra Gajah Sora. Mahsa Jenar mengenal anak itu pertama kali ketika ia sedang duduk bersama-sama Ki Ageng Gajah Sora di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba dari atas pohon melayanglah sebuah bayangan ke arah Gajah Sora. Mahsa Jenar yang tidak tahu menahu, hampir saja menangkap bayangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Gajah Sora tidak bergerak, Mahsa Jenar pun mengurungkan niatnya. Bayangan itu kemudian dengan kuatnya melekat di punggung Ki Ageng Gajah Sora. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 13 tahun. Badannya tampak kuat dan agak gemuk. Wajahnya bulat mirip benar dengan wajah ayahnya. Ia sudah agak besar, tetapi karena ia putra satu-satunya, tampaklah bahwa ia agak manja juga meskipun tidak berlebih-lebihan. Menilik sikap dan geraknya, pastilah ia sudah banyak menerima pendidikan dan pelajaran-pelajaran dari ayahnya. Ki Ageng Gajah Sora sendiri, umurnya agak terpaut sedikit dari Mahsa Jenar. Mereka setuju untuk memanggil dengan sebutan kekeluargaan. Karena Gajah Sora agak lebih tua dari Mahsa Jenar, maka Mahsa Jenar memanggilnya Kakang. Di rumah Ki Ageng Gajah Sora, Mahsa Jenar merasakan ketenteraman hidup kekeluargaan. Berbeda sekali dengan jalan hidup yang ditempuhnya akhir-akhir ini. Pergi dari satu tempat ke tempat lain. Mengalami bermacam-macam kejadian yang sebagian besar adalah di luar kehendaknya. Dan sekali-kali kalau ia sedang terbaring di ruang tidurnya, yang bersih dan teratur segala perabotnya. Timbulah iri hatinya kepada mereka yang berhasil membangun rumah tangga yang baik. Dalam saat-saat yang demikian, kadang-kadang merayap pula di dalam dadanya suatu keinginan untuk dapat menikmati kehidupan seperti ini. Ketika ingatan Mahsa Jenar yang kadang-kadang melayang itu sampai kepada masa-masa yang baru saja dilampauinya, terbayang kembali dengan jelas satu persatu peristiwa-peristiwa itu muncul berganti-ganti di dalam angan-angannya. Teringatlah ia kepada sebuah halaman yang sejuk dan nyaman dari rumah Wirasaba yang digarap oleh istrinya yang cantik dan setia, yang karena kebodohannya, terpaksa terjadi kesalahpahaman. Suaminya, seorang yang tinggi hati, yang tidak mau mendapat pertolongan dari orang lain. Tetapi hatinya merasa lega, kalau diingatnya bahwa orang itu telah menemukan kesadarannya. Kemudian ingatan Mahsa Jenar terlempar kepada suatu peristiwa di hutan Tamakbaya. Pertemuannya dengan jaka sorah dan lawa ijo. Dan tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar ketika terbayang wajah seorang gadis yang ketakutan dan yang kemudian akan membunuh dirinya sendiri dengan keris segar penjalin. Dan jantungnya terasa berdegup keras sekali ketika ia mencoba mengingat-ingat gadis itu, yang sedang tidur nyenyak di hadapannya. Tetapi kemudian rara Wiris itu lenyap pula. Yang ada kini hanyalah dirinya. Dipandanginya kulitnya yang berwarna merah tembaga terbakar terik matahari. Tiba-tiba terasa bahwa belum waktunya bagi Mahsa Jenar untuk membayangkan ketenteraman hidup berkeluarga. Karena itu, maka jalan sebaik baliknya adalah melanjutkan usahanya untuk melaksanakan tujuan hidupnya, bekerja keras di antara rakyat untuk kepentingan rakyat. Membebaskan mereka dari segenap gengguan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar dan jahat. Ketika Mahsa Jenar bangun dari tidurnya pada suatu pagi yang cerah, ia mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang kemudian dibukanya sedikit, ia dapat melihat rombongan orang-orang berkuda langsung menuju ke pendapa. Ketika Mahsa Jenar melihat orang yang paling depan, ia mengernyitkan dahinya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia menjadi muak melihat wajah itu. Berbeda sekali dengan Ki Ageng Gajah Sora yang tampak agung dan berwibawa. Tetapi orang ini, meskipun dari tetesan darah yang sama, sama sekali tak mempunyai ciri-ciri kebesaran seperti kakaknya. Karena itu Mahsa Jenar acuh tak acuh saja atas kedatangan adik Ki Ageng Gajah Sora, yaitu Ki Ageng Lembu Sora dengan beberapa pengiringnya. Kembali pintu gandok itu ditutup. Kemudian Mahsa Jenar melemparkan dirinya di atas samben bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendapa. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajah Sora dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke perincitan. Ketika mereka semua sudah masuk, Mahsa Jenar berdiri, lalu dengan kesal pergi keluar ke samping gandok. Dilayangkannya pandangan matanya kedataran yang terbentang di bawah lambung bukit telah maya. Di bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur. Padi yang pada saat itu sedang menguning dan burung-burung yang terbang di atasnya. Tetapi burung-burung itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencuri butiran-butiran padi yang bergoyang-goyang karena tiupan angin pagi yang lembut. Sebab anak-anak yang menungguinya selalu menghalau mereka, dengan goperak dan hantu-hantuan yang digerakan dengan tali. Di bagian timur, agak jauh menjorok ke utara terbentang rawa. Airnya yang gelisah memantulkan cahaya matahari yang masih merah, yang baru saja tersembul dari balik cakrawala. Beberapa perahu lesung para nelayan masih tampak hilir mudik seperti sepotong lidi yang terapung-apung untuk menggali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba Mahesajenar mendengar derap kuda yang lari sangat kencang seperti dikejar hantu. Kuda itu tidak masuk halaman lewat gerbang depan, tetapi menyusup melalui pintu butulan di samping. Mahesajenar memalingkan mukanya dengan agak segan-segan. Anak itu lagi, desis Mahesajenar. Dan munculah dari pintu butulan pagar itu seorang anak laki-laki yang berwajah bulat dan agak gemuk menunggang kuda hitam mengkilat. Ketika anak itu melihat Mahesajenar, cepat-cepat ia menghentikan kudanya. Selamat pagi paman, sapanya sambil menyeringai. Dari mana kau Arya tanya Mahesajenar kepada anak ia geng gajah sorak itu? Arya salahkah itu tidak segera menjawab, tetapi dijatuhkannya sebuah benda yang cukup berat dari punggung kuda itu. Melihat benda itu Mahesajenar terkejut. Uling katanya. Ya, paman, aku dari rawa pening menangkap Uling itu, jawabnya. Mahesajenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, kau memang nakal Arya. Bukankah ayahmu telah melarangmu pergi ke rawa pening? Besok, kalau kau sudah bertambah besar tentu kau boleh pergi ke sana. Tetapi sekarang belum waktunya kau pergi sendiri. Anak itu meloncat turun lalu mendekati Mahesajenar. Bisiknya, paman, jangan paman katakan kepada ayah kalau aku pergi sendiri. Lalu Uling itu tanya Mahesajenar. Arya salahkah diang termangu? Kemudian jawabnya, aku katakan bahwa pamanlah yang menangkap. Mahesajenar tersenyum, katanya, hampir semalam suntuk aku bersama ayahmu di pendapat itu. Bagaimana aku pergi menangkap Uling? Kembali Arya salahkah kebingungan. Akhirnya ia mendapat jawaban. Dengan tertawa ia berkata, Gampang paman, aku akan katakan bahwa seorang kawan memberi aku Uling sebagai hadiah. Hadiah apa tanya Mahesajenar? Aku tidak tahu, paman, ia menjadi kebingungan lagi. Tetapi seharusnya kau tidak pergi ke sana, kata Mahesajenar menasehati, Arya. Banyak bahayanya. Bukan saja Uling-Uling macam itu, tetapi Uling yang tinggal di sebelah rawa itu akan lebih berbahaya bagimu, kalau mereka tahu bahwa kau adalah putra Ki Ageng Gajah Sora. Anak itu memandang Mahesajenar dengan penuh perhatian. Katanya, Uling putih dan Uling kuning, maksud paman? Mahesajenar mengangguk. Baiklah paman, jawabnya, tetapi pada suatu saat aku pasti akan dapat menangkapnya seperti menangkap Uling itu. Nah, pergilah, kata Mahesajenar, gantilah pakaianmu yang basah kuyut itu. Tanpa menjawab, anak itu memutar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tetapi demikian Mahesajenar memandang punggung anak itu, ia menjadi terkejut, sebab punggung itu terluka dan darah cair mengalir dari luka itu. Arya panggil Mahesajenar, kenapa punggungmu luka? Luka tanya Arya keheranan. Ah tidak seberapa paman. Tetapi dari luka itu banyak mengalir darah. Arya Salaka menggosok punggungnya dengan tangannya, dan terasa sesuatu yang cair dan hangat. Uling itu mencoba melawan, paman, katanya kemudian, kami berkelai beberapa lama. Tetapi akhirnya aku dapat membunuhnya. Untunglah Uling itu tidak menyeretmu ke dalam rawa, sahut Mahesajenar. Kakiku dibelitnya, paman, jawab Arya Salaka bangga. Dan memang ia mencoba menarik aku ke rawa. Tetapi tentu saja aku tidak mau. Rasa-rasanya tidak akan menarik berkunjung ke lubang Uling. Karena itu aku berusaha membunuhnya dengan belati. Dan akhirnya sebagai paman lihat sekarang, Uling itu sudah mati. Kalau saja ibuku tidak tahu bahwa aku yang menangkapnya, pasti beliau senang untuk memasaknya. Setelah berkata demikian, segera Arya meloncat dengan lincahnya menangkap ekor Uling itu lalu diseretnya ke dapur sambil berlari-lari. Mahesajenar menggeleng-gelengkan kepala. Luar biasa, katanya kepada diri sendiri. Memang, sejak ia melihat anak itu pertama kali, ia sudah merasa kagum. Arya Salaka merupakan seorang anak-anak laki-laki yang memiliki bakat yang baik. Badannya kukuh dan otaknya pun ternyata dapat bekerja dengan baik. Uling adalah sebangsa binatang air yang mirip dengan ular dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah belut raksasa. Tetapi anak ini dapat menangkapnya. Sebentar kemudian terdengar suara Nyai Ageng gajah suara nyaring. Rupanya Nyai Ageng sedang memarahi Arya Salaka. Kemudian terdengarlah langkah Arya berlari-lari keluar dan langsung meloncat memanjat sebatang pohon. Dari sana ia meloncat ke atas atap yang dibuat dari papan, untuk bersembunyi. Setelah itu tampak Nyai Ageng menyusul di belakang, tetapi Arya Salaka telah lenyap. Mahesajenar segera memalingkan kepalanya, dan pura-pura tidak mengetahui. Tetapi ketika Nyai Ageng melihatnya, segera ia mendekati Mahesajenar, kami mendapat tamu dari Paminyit, adik dari Ki Ageng. Barangkali Adi Lembusora dapat memperkenalkan diri dengan adik Mahesajenar. Mahesajenar pura-pura terkejut lalu membalikan dirinya. Jawabnya, baiklah Nyai Ageng, sebaiknya aku mandi dulu. Silakanlah Adi, katanya kemudian. Lalu ditinggalkannya Mahesajenar kembali seorang diri. Dengan langkah-langkah segan Mahesajenar pergi menuruni tangga batu yang dibuat di lareng bukit di samping rumah Ki Ageng Gajah Sora, pergi ke metu air. Di sanalah biasanya ia mandi. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk bertemu dengan Lembusora. Tetapi sebagai seorang tamu maka tak baik kalau ia menolak. Maka setelah Mahesajenar selesai membersihkan diri, segera ia pun naik ke pendapa dan langsung masuk ke peringgitan untuk menemui Ki Ageng Lembusora. Melihat kehadiran Mahesajenar, segera Gajah Sora memperkenalkannya kepada Lembusora. Katanya, Adi Lembusora, ini adalah Adi Mahesajenar, sahabatku yang telah lama tidak bertemu, katanya. Lalu kemudian kepada Mahesajenar ia berkata, Adi Mahesajenar, Adi Lembusora ini adalah adikku satu-satunya yang sekarang memerintah daerah Perdikan Pamingit. Ia datang juga hanya untuk kunjungan kekeluargaan. Ternyata memang Ki Ageng Lembusora seorang yang sombong. Ketika Mahesajenar membungkukan diri menghormatnya atas perkenalan itu, Ia mengangkat dadanya dan memandang Mahesajenar dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian ia bertanya, Sahabat, adakah yang menarik perhatianmu, sampai kau datang dari jarak yang sedemikian jauhnya ke Banyu Biru? Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun Mahesajenar adalah tamu yang sopan, maka ia mencoba untuk tidak mengesankan ketidaksenangannya. Maka jawabnya, Ki Ageng, memang banyak yang menarik perhatianku di sini. Terutama keramah tamahan penduduknya. Lembusora menarik dagunya hampir melekat dadanya. Matanya menjadi berkilat-kilat. Rupanya ia merasakan sindiran halus yang diucapkan oleh Mahesajenar. Tetapi ia tidak menjawab, sebab segera gajah Sora yang bijaksana mengalihkan pembicaraan mereka ke hal-hal yang tak berarti. Namun bagaimanapun ada suatu kesan yang dalam menggores di dalam jantung Mahesajenar, bahwa Ki Ageng Lembusora bukanlah seorang yang baik hati. Dan sebenarnya lah bahwa memang orang ini telah banyak memusingkan kepala ayahnya. Ki Ageng Sora dipayana. Andaikan Lembusora itu orang lain, maka mudahlah soalnya. Tetapi ia adalah anak Ki Ageng Sora dipayana, seperti juga gajah Sora dipayana. Di sinilah mulanya letak kesalahannya. Nyai Ageng Sora dipayana dahulu terlalu memanjakan anak bungsunya, sehingga akhirnya anak ini susah diatur. Sedangkan Ki Ageng Sora dipayana tidak mau mengecewakan istrinya, karena ia sangat menyayanginya. Nyai Ageng Sora dipayana adalah seorang istri yang setia, sejak Ki Ageng masih menjadi seorang yang harus mulai segala soal. Membuka hutan dan segala macam kerja yang harus dikerjakan dalam suasana sakit dan pedih. Pada keadaan yang demikian, satu-satunya orang yang bersedia membantunya adalah almarhum istrinya itu. Karena itu, meskipun sekarang istrinya sudah tidak ada lagi, Ki Ageng Sora dipayana tidak sampai hati untuk berlaku keras kepada anak kesayangan istrinya itu. Setelah Mahesajenar merasa bahwa ia telah cukup lama turut serta menemui Ki Ageng Lembusora, segera ia minta diri untuk pergi berjalan-jalan, melihat-lihat kota banyu biru. Ia tidak ingin lebih lama lagi bercakap-cakap dengan Ki Ageng Lembusora, yang tampaknya tak mau menghargai orang lain. Sebab ia sendiri bukanlah orang yang amat kuat menahan hati. Maka setelah ia mendapat izin dari tuan rumah, segera ia turun ke halaman dan berjalan keluar. Ia sama sekali tidak mempunyai tujuan kecuali sekadar menuruti langkah kakinya. Tetapi demikian ia keluar halaman, dilihatnya seorang yang berdiri bersandar dinding. Orang ini belum pernah dikenalnya. Beberapa orang banyu biru yang dekat dengan gajah Sora sudah hampir dikenal seluruhnya. Melihat Mahesha Jenar keluar, segera orang itu memutar tubuhnya dan berjalan perlahan-lahan menjauhi gerbang. Mahesha Jenar menjadi agak curiga. Tetapi apakah yang akan dilakukan di siang hari, di mana sinar matahari yang mulai terik ini membakar seluruh halaman? Tetapi bagaimanapun, orang itu sangat menarik perhatiannya. Sehingga timbulah keinginan Mahesha Jenar untuk mengetahui maksud orang itu. Maka segera Mahesha Jenar pun berjalan mengikutinya dari jarak kira-kira lima puluh langkah. Ia menjadi semakin curiga ketika orang itu beberapa kali menengoknya dan mempercepat langkahnya. Tetapi tiba-tiba Mahesha Jenar terkejut melihat bayangan yang melayang dari sebatang pohon di pinggir jalan, langsung menyerang orang yang diikutinya. Ia menjadi bertambah terkejut ketika diketahuinya bahwa bayangan itu adalah haria salaka yang tak diketahui sebab-sebabnya menyerang orang yang berjalan di depan Mahesha Jenar itu. Ternyata orang itu pun bukan orang sembarangan. Dengan tangkasnya ia mengelakkan diri, bahkan sekaligus ia berputar sambil menyerang dengan tumitnya. Arya salaka, ketika tidak berhasil menyerang orang itu dari atas pohon, rupanya menyadari bahwa lawannya berbahaya. Karena itu ia pun segera bersiap, sehingga ketika kaki lawannya melayang ke perutnya, ia meloncat mundur. Demikian kaki yang tak berhasil mengenainya itu berdesing di hadapan perutnya, Arya salaka segera meloncat sambil menghantam dada orang itu. Tetapi bagaimanapun Arya salaka adalah seorang anak yang belum dewasa. Apalagi lawannya ternyata memiliki kecepatan bergerak, sehingga demikian Arya salaka meloncat, demikian ia masuk ke dalam perangkap lawannya. Tangannya yang terjulur untuk menyerang itu dapat ditangkap dan dengan sekali gerak tangan itu dipilinnya. Tetapi Arya salaka ternyata cerdik juga. Ia mengikuti saja putaran tangannya, tetapi demikian ia membelakangi orang itu demikian cepat ia menendangnya. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak itu dapat berbuat demikian, sehingga karena hal yang sama sekali tak terduga-duga itu ia terlontar ke belakang dan tangkapannya pun lepas. Rupanya orang itu menjadi marah sekali. Matanya tampak berapi-api dan dengan tidak ragu-ragu lagi ia pun meloncat maju menghantam Arya salaka. Gerakan itu demikian cepatnya sehingga Arya salaka tidak sempat mengelak. Maka yang dapat dikerjakan hanyalah menangkis pukulan itu. Tetapi, bagaimanapun kuatnya, Arya salaka adalah seorang anak yang sama sekali tak seimbang dengan lawannya. Maka demikian tangannya yang disilangkan di muka kepalanya itu terbentur tangan lawannya, ia terpental jauh dan hampir saja kepalanya membentur dinding halaman. Untunglah bahwa Mahasajenar dengan cepatnya meloncat dan menangkap Arya salaka. Arya salaka berdesis menahan sakit. Tangannya terasa panas seperti terbakar. Tetapi meskipun demikian ia masih saja akan meloncat maju kalau tidak ditahan oleh Mahasajenar, sehingga ia meronta-ronta berusaha melepaskan pegangan itu. Lepaskan, lepaskan aku paman, teriaknya. Orang yang diserangnya itu rupanya juga benar-benar marah, katanya, lepaskan anak kurang ajar itu, biar aku pecahkan kepalanya. Tunggu dulu Arya tanya Mahasajenar perlahan-lahan, apakah sebabnya kau menyerang orang itu? Ia berjalan hilir mudik dan mengintai-intai rumah kami. Mungkin ia seorang penjahat yang akan memasuki rumah kami ini, jawabnya. Tutup mulutmu Hardik orang itu. Tutup sendiri mulutmu, balas Arya salaka. Selama ini, di kota ini tidak ada orang yang bertingkah laku seperti kau. Tak pernah kota ini ada kejahatan seperti kota-kota lain. Dan kau aku kira bukan orang banyu biru, yang datang untuk membuat tonar di sini. Mendengar makian Arya salaka, orang itu tak dapat menahan diri lagi. Karena itu ia melangkah maju dan dengan tangannya yang kuat ia menampar muka Arya salaka. Tetapi Arya salaka sudah berada di tangan Mahasajenar. Karena itu sudah pasti kalau Mahasajenar tidak akan membiarkan begitu saja hal itu terjadi. Maka ketika tangan itu sudah terayun, Mahasajenar memutar tubuhnya dan memasang sikunya, sehingga tangan orang itu mengenai siku Mahasajenar. Mengalami perlakuan Mahasajenar, orang itu menjadi semakin marah. Bentaknya, apamukah anak ini? Anakmu? Kalau begitu kau tak pandai mengajar anakmu sehingga anakmu kurang ajar. Tunggu dulu jawab Mahasajenar, jangan berlaku kasar terhadap anak-anak. Memang barangkali anak ini terlalu nakal, tetapi biarlah orang tuanya yang mengajarnya. Seharusnya kau melaporkan saja kepada ayah bundanya. Sedangkah sendiri, memang dapat menimbulkan sangkaan yang bukan-bukan. Sikapmu agak mencurigakan. Wajah orang itu menjadi merah padam. Kata-kata Mahasajenar sangat menusuk perasaannya. Karena itu, hampir berteriak ia kembali membentak, apahakmu berkata demikian. Adakah kau pengawal kota atau kepala daerah perdikan ini? Aku bukan apa-apanya, jawab Mahasajenar, masih setenang tadi. Tetapi tiap-tiap warga kota ini berhak turut serta menjaga keamanan kotanya. Dan bukankah kau bukan penduduk banyu biru? Metu orang itu menjadi semakin berapi-api. Tetapi rupanya ada sesuatu pertimbangan yang menahannya untuk tidak berbuat sesuatu. Akhirnya ia berkata lantang, tak ada gunanya aku melayani orang-orang gila macam kau dan anak itu. Lalu ia memutar tubuhnya, dan melangkah pergi. Tetapi kali ini Mahasajenar yang kemudian tidak membiarkan orang itu pergi. Maka, segera ia menahannya, katanya, Nanti dulu, bukankah kau bermaksud melaporkan anak ini kepada ayahnya? Nah, marilah aku antar kau kepadanya. Ayah anak ini adalah kia geng gajah Sora. Mendengar kata-kata Mahasajenar, segera wajah orang itu berubah. Sebentar kemudian nampak ia menjadi pucat dan gemetar. Tetapi sebentar kemudian kembali wajahnya menyala-nyala. Kemudian kembali ia melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat sikapnya, Mahasajenar bertambah curiga. Segera Arya Salaka dilepaskan dan didorongnya ke pinggir, sedangkan ia sendiri segera meloncat untuk menghadang orang yang dicurigainya itu. Tunggu dulu. Katanya, urusan kita belum selesai. Terdengar gigi orang itu gemeretak menahan marah. Sikap Mahasajenar dirasa sudah keterlaluan. Meskipun demikian ia masih berusaha untuk menghindari bentrokan. Jawabnya, tidak ada persoalan di antara kita, sebaiknya kau jangan memulainya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu segera tertarik dan mengerumuninya. Mereka mengenal Mahasajenar sebagai sahabat kia geng gajah Sora. Beberapa orang di antara mereka bertanya-tanya, apakah yang terjadi? Belum lagi Mahasajenar sempat menjawab, Arya Salaka telah mendahului bercerita dengan suara yang mengalir seperti air terjun. Orang itu menjadi semakin gelisah, wajahnya kembali menjadi pucat. Katanya, jangan dengarkan omongan anak itu. Sekarang beri aku jalan. Tanda petik. Kisanak potong Mahasajenar, kenapa kau begitu tergesa-gesa? Sebaiknya kau memperkenalkan dirimu kepada penduduk banyu biru ini supaya mat mereka tidak menyorotkan pandangan kecurigaan. Orang itu sekarang sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya karena putus asa. Ia tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat itu begitu saja. Matanya berubah menjadi liar dan mencari tempat-tempat yang lemah, di mana ia mungkin menerobos untuk melarikan diri. Tetapi orang yang mengerumuninya itu seolah-olah sengaja mengetungnya rapat-rapat. Setelah orang itu tidak dapat melihat kemungkinan itu tiba-tiba ia menarik keris yang terselip di bawah bajunya. Maka dengan suara yang parau ia berteriak, minggir, atau aku terpaksa membunuh kalian. Melihat orang itu menarik kerisnya, beberapa orang yang mengerumuninya surut ke belakang. Tetapi mereka sama sekali tidak takut. Orang banyu biru bukanlah sebangsa penakut. Kalau mereka mundur hanyalah supaya ada jarak cukup dapat bertindak tepat. Apalagi Mahasajenar. Ia sama sekali tak berkisar dari tempatnya. Bahkan, dengan tersenyum ia berkata, janganlah bermain-main dengan benda yang demikian, sebab senjata hanyalah mendatangkan bencana, terutama bagi yang membawanya. Diam teriak orang itu semakin putus asa. Pergi kau, atau biarkan aku pergi, orang itu selangkah mendekati Mahasajenar dengan keris terhunus. Melihat orang itu mendekati Mahasajenar, beberapa orang bergerak pula. Mereka masih belum tahu sampai di mana kemampuan bertindak Mahasajenar, sehingga penduduk banyu biru merasa perlu untuk melindungi tamu mereka. Tetapi Mahasajenar masih saja berdiri di tempatnya. Sementara itu terdengarlah beberapa orang keluar dari halaman. Mereka ternyata ki ageng gajah Sora, ki ageng lembu Sora dengan beberapa pengirinya. Ketika mereka mendengar ribut-ribut di luar, mereka ingin pula mengetahuinya. Dan ternyata Arya Salaka telah berlari memberitahukan persoalan itu kepada ayahnya. Orang-orang yang berdiri berkerungun segera menyebab, ketika mereka melihat kepala daerah mereka datang. Melihat orang-orang berdatangan, orang yang mencurigakan itu menjadi semakin pucat, dan semakin kebingungan. Tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tidak terduga-duga. Ketika ki ageng lembu Sora melihat orang itu, matanya menjadi merah menyala. Dan tidak seorang pun yang mengira bahwa lembu Sora secepat kilat menarik kerisnya dan sambil berteriak ia meloncat menikam perut orang itu. Orang inikah yang telah berani menganiaya putra kakang gajah Sora katanya. Gerakan lembu Sora terlalu cepat sehingga tak seorang pun dapat mencegahnya. Orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Cepat-cepat tangannya memegang perutnya yang terluka, dan kerisnya sendiri terlepas jatuh. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, sedang wajahnya memancarkan rasa heran dan kemarahan yang tak terhingga. Ia memandangi lembu Sora dengan matanya yang semakin pucat. Dari sela-sela jarinya mengalir gumpalan-gumpalan darah cair. Bibirnya yang menjadi putih itu bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun terucapkan, sampai akhirnya ia tersungkur dan tak bernafas lagi. Kemudian terdengarlah suara-suara yang tidak jelas dari beberapa orang yang menyaksikan dengan penuh keheranan atas kejadian itu. Mereka semua sudah mengenal bahwa lembu Sora adalah adiki ageng gajah Sora, tetapi mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa adik gajah Sora dapat bertindak sekasar itu terhadap seseorang yang belum jelas kesalahannya. Apalagi mahasajenar dan gajah Sora sendiri, yang menjadi kurang senang atas tindakan lembu Sora. Kau terlalu tergesa-gesa adi lembu Sora, kata gajah Sora. Maafkan aku kakang jawab lembu Sora. Aku terlalu tidak dapat menahan hati terhadap orang yang menganiaya putra kakang. Sebab aku sendiri mempunyai seorang anak yang sebaya dengan Arya, yaitu Sawung Sariti, sehingga aku merasa bahwa tindakan yang kasar terhadap anak-anak adalah tindakan yang paling terkutuk. Gajah Sora menarik alisnya. Kemudian diperintahkannya beberapa orang untuk mengurusi jenazah itu, sedang beberapa orang yang lain supaya mencari keluarganya, apabila mungkin. Setelah semuanya mulai dikerjakan, gajah Sora dan lembu Sora serta para pengiringnya masuk kembali. Mahasajenar masih saja berdiri di antara mereka yang sedang menyelesaikan penguburan jenazah itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah. Tadi ia sempat meneliti wajah lembu Sora lebih saksama. Matanya yang berapi-api, bibirnya yang agak tebal dan selalu tertarik ke bawah bagian-bagian tepinya, menunjukkan bahwa ia benar-benar orang yang tidak tanggung-tanggung. Yang dapat membunuh orang, asal ia mau, dan sesudah itu dapat melupakannya dengan sekaligus seperti tak terjadi apa-apa. Tetapi bagaimanapun, apa yang baru dilakukan adalah tindakan yang kasar sekali. Tiba-tiba Mahasajenar mendapat pikiran lain. Apakah hal itu cukup kuat sebagai suatu alasan untuk membunuh? Tidak mungkinkah kalau pembunuhan itu dilakukan karena ada sebab-sebab lain. Sementara itu datanglah Arya Salaka mendekatinya. Wajahnya tampak tidak seri yang biasanya. Bisiknya, aku menyesal Paman. Aku tidak mengira bahwa orang itu akan mengalami nasib terlalu buruk, sehingga Paman lembu Sora membunuhnya. Sudahlah, Arya, jawabnya Mahasajenar, lain kali jangan terlalu nakal. Untunglah aku melihat kau bertelahi. Kalau tidak, barangkali kepalamu tadi sudah terbentur dinding. Mula-mula aku hanya ingin mengetahui, apakah yang akan dilakukan orang itu, Paman, katanya, kelakuannya nampak aneh. Dan aku tidak sempat memberitahukan kepada siapapun juga. Sudah pernahkah kau melihat orang itu sebelumnya? Katanya Mahasajenar, belum. Yang pasti ia bukan orang banyu biru. Aku hampir mengenal semua orang di kota ini, jawabnya. Mahasajenar merenung sejenak. Lalu katanya, sudahlah, lupakan itu. Marilah kita sekarang berjalan-jalan. Barangkali kau dapat menunjukkan tempat-tempat yang belum pernah aku lihat. Maka kembali Mahasajenar berjalan-jalan tanpa tujuan. Kali ini ia pergi bersama Arya Salaka yang nakal. Diajaknya Mahasajenar mendaki lareng bukit telamaya. Dari sana Paman dapat melihat seluruh dataran tanah rawa, kata Arya Salaka. Dari banyu biru, dataran itu juga dapat dilihat, Arya, jawab Mahasajenar. Tetapi pandangan kita tidak seluas apabila kita berdiri di sana bantah Arya Salaka. Mahasajenar tidak menjawab lagi. Memang ia sama sekali tidak mempunyai tujuan. Jadi kemana saja pergi, bagi Mahasajenar adalah sama saja. Sampai di lareng bukit yang agak tinggi, mereka berdua dapat melihat hampir seluruh dataran. Tanah-tanah yang subur dengan padinya tampak seperti permadani kuning yang dibentangkan di bawah kaki mereka. Sedang di bagian timur tampak kerawa pening berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Tiba-tiba Mahasajenar yang tajam tertarik pada beberapa titik yang bergerak-gerak. Titik-titik itu terlalu kecil, tetapi Mahasajenar segera dapat mengenalnya bahwa titik-titik itu adalah orang-orang berkuda. Kau lihat titik-titik yang bergerak-gerak itu tanya Mahasajenar kepada Arya Salaka. Yang mana paman tanya Arya Salaka sambil berusaha mempertajam pandangan matahnya. Di sebelah selatan rawa itu, jawab Mahasajenar. Akhirnya Arya Salaka dapat melihatnya pula. Ya, aku melihatnya, paman katanya. Kau tahu, apakah itu kira-kira tanya Mahasajenar? Arya mengerinyitkan alisnya. Entahlah, jawabnya. Itu adalah orang-orang berkuda, kata Mahasajenar. Orang-orang berkuda tanya Arya. Rupanya ia sangat tertarik. Di sini memang sering ada orang-orang berkuda. Tetapi yang bergerombol demikian adalah jarang sekali. Berapa orang kira-kira mereka, paman? Mahasajenar mengamat-amati sejenak, lalu katanya, ya, antara sepuluh orang. Tiba-tiba wajah Arya Salaka berubah. Pasti terpikir sesuatu olehnya. Maka berkatalah, ya, paman, marilah kita lihat, siapakah mereka itu. Mahasajenar tersenyum. Jarak itu tidak terlalu dekat Arya, belum tentu lewat tengah hari kita sampai ke sana. Bukankah jalan menuju ke tempat itu berkelok-kelok? Kita pulang dahulu, Arya menjelaskan maksudnya, lalu kita ambil kuda, dan pergi ke sana. Arya tidak menunggu jawaban Mahasajenar, tetapi terus saja menghambur lari menuruni tebing. Mahasajenar tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Memang sebenarnya ia pun tertarik pada rombongan orang-orang berkuda yang datang dari arah timur itu. Ketika Mahasajenar sampai di luar dinding halaman rumah Arya, ia melihat Arya sudah menunggunya dengan dua ekor kuda. Yang seekor berwarna hitam mengkilat dan yang seekor lagi berwarna abu-abu. Ketika Mahasajenar menghampirinya, segera Arya menyerahkan kuda yang berwarna abu-abu itu kepadanya. Mudah-mudahan tamasya ini menyenangkan paman, kata Arya sambil meloncat ke atas punggung kudanya. Kemudian tanpa menunggu Mahasajenar, ia telah memacu kudanya. Mahasajenar segera menyusul sambil menggerutu di dalam hati, memang anak ini nakal sekali. Tanda petik. Sebentar kemudian kuda-kuda itu telah menuruni jalan-jalan perbukitan, dan segera mencapai jalan yang menuju ke rawa pening. Debu yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda itu bergulung-gulung di terik matahari. Berkali-kali Mahasajenar yang berjalan di belakang menghapus wajahnya, yang rasanya bertambah tebal oleh debu yang melekat. Setelah mereka berkuda beberapa saat, tampaklah jauh di depan mereka debu yang berhambur-hamburan. Segera Arya memperlambat kudanya sampai Mahasajenar berjalan di sampingnya. Itukah mereka paman tanya Arya Salaka? Ya, itulah mereka, jawab Mahasajenar. Lalu apa yang akan kami lakukan tanya Arya lagi? Terserahlah kepadamu, jawab Mahasajenar tersenyum. Bukankah aku hanya mengikutimu? Arya mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk mengingat-ingat, apakah yang mendorongnya untuk pergi. Tetapi yang ditemukannya hanyalah suatu keinginan untuk mengetahui semata meta. Sesudah itu tidak ada apa-apa lagi. Karena itu ia menjadi bingung mendengar jawaban Mahasajenar. Mahasajenar menangkap kesan itu. Lalu katanya, Arya, lain kali pikirkan dahulu sebelum kau bertindak, supaya kau tidak mudah terjerat dalam suatu bahaya. Sekarang aku kau bawa ke dalam suatu tindakan yang tak kau ketahui sendiri maksudnya. Arya memandang wajah Mahasajenar dengan penuh kesibukan di dalam hati. Tetapi ketika ia melihat kesan wajah Mahasajenar, segera ia berkata hampir berteriak, Paman, jangan Paman mengganggu. Aku sudah kebingungan. Kembali Mahasajenar tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab, sehingga kembali Arya bertanya, aku akan tidak berbuat lagi Paman. Tetapi bagaimana sekarang? Akhirnya Mahasajenar kasihan juga melihat Arya bingung. Maka katanya, kenapa kau menjadi bingung? Bukankah biasa saja kalau kita berjalan berpapasan? Apa halangannya? Jawaban Mahasajenar yang sederhana itu telah membuat Arya menjadi geli sendiri. Katanya dalam hati, ya kenapa aku bingung? Bukankah benar kata Paman Mahasajenar itu dan akhirnya Arya salahkah tertawa sendiri? Tetapi tanpa disadarinya sendiri otaknya yang tangkas dapat mengikuti jalan pikiran Mahasajenar. Dengan berpapasan saja sudah dapatlah kiranya didapat kesan mengenai orang-orang berkuda itu. Orang-orang berkuda itu semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Mahasajenar masih selalu cemas atas tindakan-tindakan Arya yang kadang-kadang tak terkendalikan itu memperingatkan sekali lagi, katanya, Arya, terhadap orang-orang yang sama sekali belum kau kenal, jangan berbuat sebelum kau ketahui beberapa hal lebih dahulu. Juga terhadap orang-orang berkuda itu. Kita berjalan biasa saja dan jangan menimbulkan kesan yang menarik perhatian mereka, supaya mereka tidak bercuriga. Tanda petik. Arya memalingkan kepalanya. Sambil tersenyum ia menjawab, Aku sudah berjanji Paman, untuk tidak melanggar nasihat-nasihat Paman. Sementara itu, orang-orang berkuda itu sudah demikian, dekat, dan sebentar kemudian mereka telah bersilang jalan. Ternyata mereka terdiri sekitar 10 orang dan bersenjata lengkap. Mereka pada umumnya bertubuh tegap dan gagah. Wajah-wajah mereka tampak keras dan mengandung sifat-sifat yang kurang menyenangkan. Ketika mereka berpapasan, 10 pasang metu itu bersama-sama mengawasi Mahasajenar dan Arya Salaka. Untunglah Arya Salaka tidak berbuat sesuatu yang menarik perhatian sehingga mereka biarkan saja anak itu lewat bersama seseorang yang mungkin dianggap bapaknya. Tetapi dalam waktu yang sekejap itu banyak artinya bagi Mahasajenar. Orang-orang itu pastilah mempunyai maksud yang tidak baik. Kedatangan mereka di daerah Perdikan Banyu Biru dengan senjata lengkap, pasti mempunyai hubungan dengan kris Naga Sasra dan Sabuk Inten. Sebab bagaimanapun hal itu disekapnya sebagai suatu rahasia, namun tidaklah mustahil bahwa si Marodera sendirilah yang dengan sengaja meniup-niupkan berita bahwa Naga Sasra dan Sabuk Inten berada di Banyu Biru. Hal ini harus segera diketahui oleh Ki Ageng Gajah Sora. Paman, tiba-tiba suara Arya mengejutkan Mahasajenar yang sedang sibuk berpikir, kemana kita sekarang? Mahasajenar segera menoleh ke belakang. Orang-orang berkuda itu telah agak jauh di belakang mereka. Kemanakah jalan ini Arya tanya Mahasajenar? Aku belum pernah berjalan jauh lewat jalan ini, Paman, jawab Arya. Tetapi kata ayah, jalan ini menuju ke Pajatan dan kemudian lewat daerah hutan akan sampai ke jalan silang kebergota setelah membelok kembali ke arah barat. Mahasajenar tampak berpikir sejenak. Kemudian ia bertanya lagi, adakah simpangan yang dapat menghubungkan kembali dengan Banyu Biru tanpa mengambil jalan yang kita lewati tadi? Aku belum tahu, Paman, jawab Arya. Kita berhenti sebentar Arya, kata Mahasajenar sambil menarik kekang kudanya. Arya juga segera menghentikan kudanya. Arya, kata Mahasajenar, kita harus segera kembali. Kalau mungkin lewat jalan lain. Sebab kalau kita mengambil jalan yang sama, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang berkuda itu sehingga mungkin mereka akan berbuat sesuatu atas kita. Arya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya ia dapat mengerti keterangan Mahasajenar. Tiba-tiba hampir berteriak ia berkata, Paman, aku pernah pergi berburu bersama ayah. Kami mendaki lareng bukit ini lewat lorong sempit yang biasa dilewati orang mencari kayu. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan jalan itu kembali. Tetapi yang masih aku ingat, kami lewat di sebelah randu alas raksasa yang tampak itu, Paman. Mahasajenar memandang ke arah pohon raksasa yang ditunjukkan oleh Arya. Pohon itu terletak di tengah-tengah hutan yang tidak begitu lebat di lareng bukit itu. Mungkinkah orang-orang tadi juga akan pergi berburu? Arya tanya Mahasajenar. Aku kira tidak, Paman jawab Arya, sebab perlengkapan mereka sama sekali bukan perlengkapan orang berburu. Diam-diam Mahasajenar memuji kecerdasan otak anak itu. Katanya kemudian, Beranikah kau mencoba membawa aku bertamasya ke bawah pohon itu? Arya berpikir sejenak. Kemudian jawabnya, Marilah kita coba, Paman. Bila kita dapat mencapai pohon itu jalannya akan lebih mudah untuk mencapai banyu biru. Sebab lorong di bawah pohon itu akan tembus sampai ke sendang muncul. Kalau sudah sampai di sendang itu sambil memejamkan mati aku dapat menuntun Paman sampai ke rumah ayah. Kau terlalu sombong Arya, potong Mahasajenar sambil tersenyum. Sebaiknya kita coba saja. Tetapi kalau kau tidak berhasil membawa aku sampai ke rumahmu, awas. Aku tidak mau lagi bermain gundu. Arya tidak menjawab lagi. Tetapi segera ia menarik ke kangkudanya dan memutarnya untuk seterusnya meloncat menyusup hutan yang tidak begitu lebat di lareng timur pegunungan telah maya. Sedang Mahasajenar pun segera mengikuti Arya. Sebenarnya ia sama sekali tidak sangsi lagi setelah Arya dapat menunjukkan ancar-ancar untuk mencapai banyu biru. Sebab baginya sama sekali tidak akan menemui kesulitan untuk mencapai pohon randu alas raksasa itu. Meskipun demikian sengaja ia berjalan di belakang untuk memberi kesempatan kepada anak ia geng gajah Sora itu. Ternyata Arya sama sekali tidak mengecewakan. Dengan tangkasnya ia mengendalikan kudanya ke arah yang benar, meskipun sekali-sekali kuda itu harus berjalan sangat berhati-hati kalau sedang mendaki tebing yang terjal. Akhirnya setelah beberapa lama mereka menyusup semak-semak dan belukari yang tidak begitu tebal, akhirnya dengan bangga Arya berkata, Inilah paman, Arya telah dapat menemukan jalan. Mahasajenar tersenyum melihat wajah Arya yang lucu. Maka katanya, kau memang seorang pemburu yang hebat, Arya. Binatang-binatang buruanmu pasti tidak akan dapat melepaskan diri kalau kau sedang memburunya. Di luar dugaan Mahasajenar, tampak wajah Arya tiba-tiba merengut. Jawabnya, hanya itukah, paman? Tidakkah aku dapat menjadi lebih baik daripada seorang pemburu? Ayah mengharap bahwa aku akan dapat menjadi seorang pahlawan. Kata-kata Arya itu sangat mengejutkan Mahasajenar. Ia tidak mengira bahwa di dalam dada anak itu telah tertanam suatu cita-cita yang sedemikian besarnya. Kembali Mahasajenar kagum, tidak hanya kepada anak itu, tetapi sekaligus Ki Ageng Gajah Sora yang telah berhasil mencetak pola cita-cita hari depan anaknya. Saat yang demikian, kembali mengetuk perasaan Mahasajenar tentang gambaran masa depannya sendiri. Tak seorang pun yang akan dapat melanjutkan cita-citanya. Kalau pada suatu ketika ia sudah tidak dapat lagi menggerakkan tangannya serta tak dapat lagi melangkahkan kakinya, maka ia akan terpencil dari segenap percaturan. Dan tak seorang pun akan berkata, Aku adalah keturunan Mahasajenar, dan ayahku mengharap aku menjadi seorang pahlawan. Apakah artinya perjuangan masa kini, apabila perjuangan itu tidak dapat tanggapan dari masa depan? Pastilah apa yang telah dihasilkan atas cucuran keringat dan darah itu satu persatu akan lenyap seperti lenyapnya batu dari permukaan air. Hilang. Tenggelam ditelan bergolaknya gelombang sejarah. Tiba-tiba Mahasajenar tersadar oleh suara Arya yang masih belum puas ketika Mahasajenar tidak menjawab pertanyaannya. Katanya, benarkah begitu paman, bahwa suatu waktu aku akan dapat menjadi seorang pahlawan? Tentu, tentu. Arya. Kau akan menjadi seorang pahlawan, jawab Mahasajenar cepat-cepat. Tampaklah Arya salahkah mengangguk puas. Nah, sekarang kita tinggal menuruti lorong sempit ini untuk mencapai sendang muncul, sambung Arya salahkah. Marilah Arya, kau berjalan di depan, jawab Mahasajenar. Segera Arya dan Mahasajenar melanjutkan perjalanannya menuju ke sendang muncul. Tetapi di sepanjang perjalanan itu Mahasajenar tidak dapat melepaskan diri dari gangguan gagasannya mengenai masa depannya. Tiba-tiba belum beberapa lama mereka berjalan, Arya salahkah menghentikan kodanya. Matanya tertambat pada sesuatu di atas tanah, di jalan yang sedang dilaluinya. Tetapi belum lagi ia mengucapkan sesuatu, Mahasajenar telah melihat telapak-telapak koda di lorong sempit itu. Telapak-telapak itu muncul dari dalam belukar di tepi lorong itu dan beberapa langkah setelah mengikuti lorong itu, kemudian lenyap pula keseberang yang lain. Telapak-telapak kuda paman, desis Arya. Mahasajenar menganggukan kepala. Ia mencoba untuk mengetahui adakah telapak-telapak kuda itu ada hubungannya dengan orang-orang berkuda yang baru saja berpapasan jalan. Menilik arahnya, maka tidaklah mungkin bahwa telapak-telapak ini adalah telapak kaki-kaki kuda yang dijumpainya tadi. Jumlahnya juga tidak sesuai. Telapak-telapak ini tidak lebih dari lima ekor kuda. Maka segera ia mendapat firasat bahwa bahaya yang besar telah mendatangi kota ini. Karena itu katanya kepada Arya, Arya, mungkin ada bahaya di sekitar kita, karena itu marilah kita pulang. Mungkin ada gunanya kita membicarakan hal ini dengan ayahmu. Rupanya Arya mengerti pula. Karena itu sambil mengangguk ia mempercepat jalan kudanya. Ketika matahari telah melampaui titik tengah, mereka sampai disendang muncul. Dari sana mereka dapat menaburkan pandangan kedataran di muka lambung pegunungan itu. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat lagi orang-orang berkuda yang dijumpainya tadi. Pasti mereka telah membelok masuk hutan. Hal ini juga merupakan suatu pertanda yang berbahaya. Mungkin tapak-tapak kuda yang dijumpainya itu juga berasal dari orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi. Karena itu maka mereka berdua segera melanjutkan perjalanan pulang, untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat itu kepada Ki Ageng Gajah Sora. Sampai di rumah, segera mereka menambatkan kuda-kuda mereka di belakang dapur, dan sesudah itu mereka langsung pergi ke pendapa. Ki Ageng Gajah Sora ketika melihat kedatangan Mahesha Jenar segera mempersilahkannya. Pada saat itu Ki Ageng Gajah Sora dan Ki Ageng Lembu Sora beserta beberapa orang pengiringnya sedang duduk bercakap-cakap di pendapa. Sikap Ki Ageng Lembu Sora masih saja tidak menyenangkan bagi Mahesha Jenar. Meskipun demikian Mahesha Jenar sama sekali tak menunjukkan ketidaksenangannya. Sudahkah Adi berkeliling sampai ke segala sudut? Tanya Ki Ageng Gajah Sora. Sudah kakang, jawab Mahesha Jenar. Bahkan aku telah sampai agak jauh ke sebelah timur. Aku dibawa Arya sampai ke pohon randu ala suraksasa, yang katanya, ia pernah mengikuti kakang berburu ke sana. Kau bawa pamanmu sampai ke kediaman kaki klantung itu Arya tanya Gajah Sora kepada anaknya. Ya, ayah, jawab Arya yang rupanya akan bercerita lebih banyak lagi, tetapi segera disahut oleh Mahesha Jenar, jadi randu alas itu terkenal dengan tempat kediaman kaki klantung? Begitulah kata orang, jawab Gajah Sora. Di perjalanan, sambung Mahesha Jenar, kami bertemu dengan beberapa orang pemburu. Yang pertama kami bertemu dengan sepuluh orang, lalu di sebelah randu alas itu kami temui telapak-telapak kaki kuda, kira-kira sebanyak lima ekor. Mendengar keterangan Mahesha Jenar, Ki Ageng Gajah Sora mengerutkan keningnya. Terbayang pada wajahnya, perasaan yang kurang wajar. Sedang Arya memandang wajah Mahesha Jenar dengan keheran-heranan. Mahesha Jenar tahu betul bahwa yang mereka jumpai bukanlah pemburu-pemburu. Tetapi meskipun demikian ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu, apakah maksud Mahesha Jenar dengan berkata demikian. Suatu kehormatan bagiku, tiba-tiba Ki Ageng Gajah Sora berkata, sekian banyak pemburu-pemburu telah memerlukan datang berburu ke wilayah Banyu Biru. Memang sebelum ini, sering benar orang pergi berburu babi hutan. Tetapi sekian banyak orang sekaligus adalah suatu hal yang jarang-jarang sekali terjadi. Sementara itu, Mahesha Jenar selalu berusaha untuk memperhatikan wajah Ki Ageng Lembu Sora. Tetapi ternyata wajah itu tidak menunjukkan perubahan. Ia mendengarkan saja percakapan Mahesha Jenar dengan gajah Sora tanpa menaruh perhatian apa-apa. Ketika udara menjadi semakin panas, maka Ki Ageng Lembu Sora beserta para pengiringnya dipersilakan beristirahat di Gendok Kulon, sedang Mahesha Jenar dipersilakan untuk makan siang bersama Arya, sebab yang lain telah mendahuluinya. Sementara Mahesha Jenar makan, ia sempat melihat kesibukan gajah Sora. Rupanya laporannya menarik perhatiannya. Ia memerintahkan beberapa orang untuk melihat-lihat keadaan kota di bagian timur, sedang beberapa orang lain diperintahkan untuk mengelilingi bagian kota yang lain. Sesudah makan, Mahesha Jenar pun segera kembali ke ruangnya di Gendok Watan. Tetapi baru saja ia membaringkan dirinya, didengarnya seseorang mendatanginya. Ternyata orang itu adalah Ki Ageng Gajah Sora. Adi kata Gajah Sora sambil duduk di atas balai-balai panjang di sisi tempat berbaring Mahesha Jenar. Aku sangat tertarik kepada cerita ramu. Mahesha Jenar pun segera bangkit. Jawabnya, memang, orang-orang yang aku jumpai itu menarik perhatian, Kakang. Bagaimanakah pertimbanganmu tentang orang-orang itu? Adi tanya Gajah Sora. Kesannya kurang baik, jawab Mahesha Jenar. Dan rupa-rupanya Kakang telah mengambil tindakan yang benar. Memerintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga. Mereka, orang-orang berkuda itu, aku kira sedang berada di hutan-hutan, menanti saat untuk bertindak. Tetapi aku tidak tahu apakah yang akan mereka lakukan. 15 orang adalah jumlah yang kecil, Adi, kata Gajah Sora. Tetapi mungkin tidak hanya itu. Dan apabila mereka dikendalikan oleh tangan yang baik, maka akibatnya pun besar pula. Nah, baiklah kita tunggu laporan orang-orangku sambil berjaga-jaga. Sekarang aku persilakan Adi beristirahat. Kembali Mahesha Jenar ditinggalkan seorang diri di dalam ruang itu. Ia mencoba membayangkan kembali wajah-wajah orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi. Pastilah sesuatu akan terjadi di kota ini. Terbayanglah dalam angan-angannya beberapa puluh orang berkuda sedang merayap-rayap mendekati kota, yang selanjutnya pasti akan membuat keributan. Kalau mereka merasa cukup kuat, mungkin mereka akan menyerbu rumah ini untuk mengambil kris naga sasra dan sabuk inten. Sejenak kemudian Mahesha Jenar mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia dapat melihat Wanamerta dengan beberapa orang pengiring memasuki halaman. Meskipun Wanamerta telah lanjut usia, tetapi nampaklah betapa tangkasnya ia meloncat turun dari kudanya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Wanamerta naik ke pendapa untuk menemui Kia Geng Gajah Sora. Tetapi sejenak kemudian ia telah turun kembali. Dipanggilnya beberapa orang pengiringnya untuk diberi perintah-perintah. Setelah itu segera orang-orangnya meloncat ke atas kuda masing-masing dan sekejap kemudian mereka telah lenyap di balik regol halaman. Mahesha Jenar menarik nafas dalam-dalam. Ia lega melihat kecepatan bertindak gajah Sora. Tetapi ia sama sekali tidak berani mencampurinya apabila tidak diminta. Ketika orang-orang itu telah pergi, Wanamerta kembali ke pendapa untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Kia Geng Gajah Sora. Sementara itu wajah langit di sebelah barat mulai membayang cahaya kemerah-merahan. Dan sejalan dengan semakin rendahnya matahari, hati Mahesha Jenar menjadi semakin tegang pula. Teringat jelas kata-kata si Marodhra tua bahwa ia sama sekali belum melepaskan keinginannya untuk memiliki kembali keris naga sasra dan sabuk inten. Ia mulai menghubung-hubungkan, apakah orang-orang berkuda itu mempunyai hubungan dengan kata-kata si Marodhra itu. Belum lagi ia mendapat suatu kesimpulan apapun, maka masuklah seseorang ke dalam ruangannya untuk meminta Mahesha Jenar naik ke pendapa. Di dalam pendapa itu ternyata telah hadir pula kecuali Wanamerta, juga Kia Geng Lembu Sora dan beberapa orang pengiringnya. Juga tampak beberapa orang pembantu Gajah Sora dalam melakukan tugasnya sebagai kepala daerah perdikan. Menghadapi beberapa tokoh itu, Mahesha Jenar teringat pada masa-masa ia masih menjadi seorang prajurit. Sesudah itu, ia biasa menghadapi setiap masalah seorang diri. Dan sekarang ia akan menghadapi suatu masalah, di mana ia tidak berdiri sendiri. Karena itu di samping ketegangan yang ada di dalam hatinya, sedikit membersit kegembiraannya pula. Ternyata Kia Geng Gajah Sora pada saat itu sedang membicarakan masalah orang-orang berkuda yang berada di sekitar kota. Orang-orang berkuda itu tidak saja datang dari arah timur seperti yang ditemui oleh Mahesha Jenar, tetapi menurut laporan, orang-orang berkuda semacam itu datang pula dari arah barat. Maka jelaslah sudah bahwa mereka mempunyai maksud yang jahat. Pada pertemuan itu Mahesha Jenar mendengar pula kesediaan Kia Geng Lembu Sora untuk tidak pulang pada hari itu. Ia bermaksud untuk turut serta berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Adi Mahesha Jenar, kata Gajah Sora beberapa saat kemudian, Sebenarnya aku tidak mau mengganggu kesenangan Adi di Banyu Biru ini sebagai seorang tamu. Tetapi tiba-tiba keadaan orang-orang itu mendatangi daerah yang tak berarti sama sekali ini. Kalau mereka bermaksud merampas harta benda, maka di daerah miskin ini sama sekali akan mengecewakan mereka. Tetapi bagaimanapun kami terpaksa mempertahankan diri terhadap apapun yang pernah kami miliki. Kata-kata itu tegas bagi Mahesha Jenar. Meskipun Gajah Sora tidak menyebut-nyebut tentang kedua pusaka simpanannya, tetapi ia telah minta kepada Mahesha Jenar untuk bersama-sama mempertahankan pusaka-pusaka itu. Sementara itu, terdengarlah derap kuda dengan kencangnya berlari memasuki halaman. Seorang pemuda yang tegap kuat segera menghentikan kuda itu dan langsung meloncat turun. Dengan langkah yang tergesa-gesa ia naik ke pendapa menghadap Ki Ageng Gajah Sora. Menilik wajahnya, pasti ia membawa sesuatu berita yang penting. Untuk beberapa lama ia tidak berkata apa-apa sambil memandangi orang-orang yang hadir. Tampaknya ia ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu. Ki Ageng Gajah Sora melihat keragu-raguannya, maka katanya, Katakanlah apa yang telah kau lihat. Ki Ageng katanya, disela-sela nafasnya yang mengalir cepat, Pasukan Paman Sanepa telah terlibat dalam suatu pertempuran dengan kira-kira 30 orang berkuda yang datang dari arah barat. 30 ulang gajah Sora. Ya, Ki Ageng, jawab pemuda itu. Berapa orang yang dibawa oleh pamanmu? Tanya Ki Ageng. 25 orang, Ki Ageng, jawabnya. Seimbang, kata Ki Ageng. Tetapi kau boleh membawa orang-orang Sanjaya bersamamu. Nah, pergilah. Di sana ada 10 orang. Baik, Ki Ageng. Lalu dengan tangkasnya ia meloncat turun dan dengan kecepatan luar biasa, ia naik ke punggung kudanya. Sekejap kemudian rap kuda itu telah semakin jauh dan lenyap. Kita sudah mulai, kata gajah Sora yang tampaknya masih tenang saja. Kakang Wanamerta, sambung gajah Sora, suruhlah membunyikan tanda bahaya, supaya orang-orang kita di segenap arah mempersiapkan diri dan mengerti bahwa di salah satu sudut kota ini telah terjadi bentrokan. Wanamerta segera memerintahkan seorang untuk membunyikan tanda bahaya. Dan sebentar kemudian telah meraung-raung hampir di seluruh kota banyu biru, bunyi titir yang bersahut-sahutan. Orang-orang yang duduk di pendapat itu wajahnya menjadi bertambah tegang. Mereka masih menanti perintah, apakah yang harus mereka kerjakan. Tetapi Ki Ageng Gajah Sora sendiri dapat melakukan tugasnya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada saat itu gelap malam telah mulai turun. Batang-batang pohon di halaman menjadi semakin kabur diselubungi oleh kehitaman malam yang bertambah pekat. Tiba-tiba di daerah utara tampaklah langit berwarna darah. Disusul oleh bunyi kentongan 3x5x ganda, berturut-turut. Kebakaran, kata Wanamerta. Dengan metu yang memancarkan kemarahan Ki Ageng Gajah Sora memandang ke arah langit yang membara di arah utara itu. Tetapi meskipun demikiannya masih bersikap tenang. Siapakah yang berada di sana tanya Gajah Sora kepada Wanamerta. Adi Pandan Kuning, jawab Wanamerta singkat. Pandan Kuning ulang Gajah Sora. Ya, kalau begitu mereka pasti terdiri dari orang-orang pilihan pula, sehingga di hadapan Paman Pandan Kuning, mereka berhasil membakar rumah, kata Gajah Sora hampir bergumam. Paman, kata Gajah Sora kemudian, suruh seseorang sediakan kuda-kuda kami. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan perlahan-lahan tetapi artinya adalah besar sekali. Gajah Sora sendiri telah merasa perlu untuk sewaktu-waktu bertindak. Menurut perhitungannya, orang-orang yang mendatangi Banyu Biru itu pasti terdiri dari orang-orang yang tak dapat direndahkan. Wanamerta tidak lagi mau membuang waktu. Maka segera diperintahkan seorang untuk menyiapkan kuda-kuda mereka. Berbareng dengan itu Kia Gang Lembu Sora pun telah memerintahkan orangnya untuk mempersiapkan kuda-kuda mereka pula. Pada saat orang-orang itu menyiapkan kuda di halaman, muncullah di antara mereka Arya dengan dua ekor kuda di tangannya. Seekor berwarna hitam mengkilat dan yang seekor lagi berwarna abu-abu. Inilah kuda Paman, teriaknya kepada Mahesha Jenar. Mahesha Jenar terkejut melihat Arya hadir dalam kesibukan itu. Kau mau kemana? Arya tanya Mahesha Jenar. Aku ikut Paman ke tempat kebakaran itu, jawabnya. Arya, potong gajah Sora, kau jangan menambah kesibukanku dan Pamanmu. Masuklah ke dalam. Kalau kau mau pergi juga, seterusnya aku tak mau mengajari kau sama sekali. Arya memandang ayahnya dengan penuh kecewa. Tetapi ia sama sekali tidak berani membantah. Sebab dalam saat-saat yang demikian ayahnya memang dapat bertindak agak keras terhadapnya. Sementara itu keributan semakin menjadi-jadi. Orang-orang Banyu Biru adalah orang-orang yang cukup terlatih di bawah pimpinan gajah Sora. Karena itu di beberapa tempat yang juga timbul pertempuran-pertempuran, Laskar Banyu Biru segera dapat menguasai keadaan. Tetapi di bagian barat dan utara, ternyata kekuatan mereka tak dapat dianggap ringan. Di pendapat, Ki Ageng Gajah Sora beberapa kali menerima penghubung-penghubung dari daerah pertempuran, dan dengan cermatnya ia memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk. Tetapi, tiba-tiba orang-orang yang berada di pendapat itu bersama-sama digetarkan oleh bunyi kentongan 2323 dari arah utara, sedangkan api tampak semakin menjalar ke beberapa arah. Mendengar bunyi kentongan itu, kemarahan gajah Sora tak dapat dikendalikan lagi. Bunyi kentong 2323 mempunyai arti yang sama sekali tidak menyenangkan. Tanda itu mengatakan bahwa Laskar Banyu Biru terdesak hebat. Dengan gigi yang terkatu perapat, gajah Sora terloncat dari duduknya. Geramnya, setan manakah yang mencoba mengganggu ketenteraman Banyu Biru? Paman Wanamerta kata gajah Sora kepada Wanamerta, aku akan pergi ke tempat itu. Rupanya kekuatan lawan dipusatkan di sana. Berilah tanda supaya sebagian dari pasukan cadangan dikerahkan ke utara. Segera Wanamerta memerintahkan memukul kentongan 2424 berturut-turut. Bersama dengan itu gajah Sora meloncat ke atas kudanya. Adil Lembu Sora dan Mahesajenar, marilah kita lihat daerah itu, katanya. Mahesajenar nampak keragu sebentar. Kalau mereka seluruhnya meninggalkan tempat itu, lalu bagaimanakah dengan keris yang disimpan oleh gajah Sora? Rupanya keragu-raguan itu diketahui oleh gajah Sora, katanya, tak seorang pun yang akan dapat mengalahkan Paman Pandan Kuning kalau bukan seorang yang luar biasa hebatnya. Jadi menurut perhitunganku, pimpinan dari gerombolan itu berada di sana. Biarlah rumah ini aku serahkan kepada Paman Wanamerta dan Paman Sawung Rana. Aku percaya kepada Paman berdua dengan beberapa orang pasukannya. Berilah aku tanda kalau keadaan memaksa. Ingat Paman, tak seorang pun boleh menginjakan kakinya di halaman rumah ini. Baik anak mas, aku akan menjaganya, jawab Wanamerta. Siapa yang di halaman belakang tanya gajah Sora? Panjawi dengan laskarnya, jawab Wanamerta. Bagus, aku percaya pula pada anak muda itu. Kelak ia pasti menjadi seorang prajurit pilihan. Nah, Paman, aku akan berangkat. Sekejap kemudian gajah Sora menerah kudanya dan lari dengan kencangnya. Lembu Sora dengan beberapa pengiringnya segera menyusul dan yang paling belakang adalah mahsajenar dengan kuda abu-abu yang dibawa oleh Arya tadi. Maka segera iring-iringan itu meluncur seperti angin ke arah tempat kebakaran di sebelah utara banyu biru di kaki bukit telamaya. Dari tempat yang agak tinggi di luar halaman, mereka dapat melihat dengan jelas api yang berkobar-kobar di beberapa tempat. Melihatnyalah api itu, hati gajah Sora menjadi semakin panas. Ia memacu kudanya lebih laju lagi. Kuda yang telah berlari sekuat tenaga itu menurut perasaan gajah Sora seperti ular yang merambat di dedaunan. Lambat sekali. Tetapi akhirnya dengan menahan kekesalan hati, mereka sampai juga di tempat pertempuran. Dari jarak yang cukup, gajah Sora dengan rombongannya dapat melihat arna pertempuran yang terjadi di pinggir sebuah perkampungan. Rupanya pertempuran itu telah berlangsung dengan serunya. Di kedua belah pihak telah jatuh beberapa orang korban. Ternyata, pasukan-pasukan cadangan banyu biru yang dipimpin oleh kibantaran telah tiba di tempat itu dan telah pula melibatkan diri dalam pertempuran. Dalam pengamatan yang sebentar itu gajah Sora melihat betapa kuatnya pihak lawan. Dilihat dari bekas-bekasnya, ternyata bahwa arna pertempuran itu telah bergeser agak jauh mendekati perkampungan. Bahkan beberapa orang dari mereka telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah. Kemarahan hati gajah Sora semakin menggelera. Karena itu setelah ia menemukan pertimbangan mengenai keseluruhan pertempuran itu, segera ia memberikan perintah. Lembu Sora, katanya, bawalah anak buahmu ke sebelah kiri. Lingkar arna ini, dan kau harus dapat menguasai jalan kecil di ujung sawah itu. Kalau aku berhasil mendesak mereka, usahakan jangan dibiarkan mereka lolos. Aku ingin tahu siapa mereka. Bawalah beberapa orang bersamamu. Baik kakang, jawab lembu Sora. Setelah itu ia pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan. Ia melingkar menyusup perkampungan untuk kemudian muncul kembali menuju ke jalan kecil di ujung sawah. Dalam keremangan cahaya api yang menjilat ke udara, arna pertempuran itu seolah-olah sengaja dijadikan daerah yang diterangi oleh ribuan obor di sekitarnya. Sepeninggal Lembu Sora, Gajah Sora dan Mahesajenar berdiri mengawasi Medan. Mahesajenar adalah bekas prajurit pengawal raja. Karena itu ia mempunyai pandangan yang cukup masak mengenai keadaan Medan. Maka segera ia melihat kelemahan Laskar Banyu Biru. Katanya, kakang, menurut pengamatanku, letak kesalahan Laskar Banyu Biru adalah beberapa orang yang cukup masak berkumpul di dalam satu titik. Sehingga di bagian-bagian lain banyak terdapat kelemahan. Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya, katanya, kau benar Adi Mahesajenar. Aku melihat pula kelemahan itu. Tetapi pastilah mereka menghadapi keadaan darurat. Bahkan bantaran pun telah terlibat dalam perkelahian di titik itu pula. Siapakah yang bersenjatakan pedang panjang serta melompat-lompat dengan lincahnya itu tanya Mahesajenar. Itulah pandan kuning, jawab Gajah Sora. Yang bersenjata tombak itu adalah bantaran. Lainnya adalah orang-orang pilihan dari Laskar Banyu Biru. Kakang, tiba-tiba Mahesajenar berkata agak terkejut. Rupanya mereka hanya melawan satu orang saja. Gajah Sora mempertajam pandangannya. Nyala api yang berkobar-kobar di sekitar daerah pertempuran itu membuat ratusan bayangan dari orang-orang yang bertempur itu beraneka ragam. Ada yang panjang, ada yang besar seperti raksasa yang meloncat-loncat menerkam mangsanya. Karena itu keadaan Medan menjadi agak kabur. Aku kira tidak hanya seorang, Adi, tetapi dua orang, jawab Gajah Sora. Ya, dua orang, sambung Mahesajenar hampir berteriak, dan aku pernah mengenal kedua orang itu. Hampir saja Mahesajenar meloncat menyerbu. Tetapi tiba-tiba dilihatnya lembu Sora telah mendahuluinya dari arah belakang. Lembu Sora menyambar dari atas kudanya seperti seekor elang yang sedang marah. Geraknya tangkas dan tangguh. Rupanya ia adalah seorang yang ahli bertempur di atas kuda. Pandan kuning, bantaran, dan lebih dari tujuh orang bertempur bersama-sama melawan dua orang. Tetapi dua orang itu ternyata tangguh sekali. Sehingga sampai sekian lama kedua orang itu masih tampak segar dan lincah. Sekarang mereka mendapat bantuan lembu Sora. Ternyata lembu Sora juga tidak mengecewakan. Ia bersenjatakan sebuah pedang yang panjang dan besar. Pedang itu di tangannya yang kokoh kuat, hanya seperti setangkai lidi yang berputar-putar dan berkilauan kena cahaya api. Dari jarak yang agak jauh itu, terdengar tidak jelas lembu Sora memberikan aba-aba, dan sebentar kemudian keadaan segera berubah dengan cepatnya. Pandan kuning dengan kawan-kawannya segera memotong batas kedua lawannya, sedang lembu Sora dengan garangnya menyerang yang seorang dari mereka. Maka segera terjadi dua lingkaran pertempuran. Lembu Sora melawan seorang, sedang seorang lagi harus melayani pandan kuning dan kawan-kawannya. Anak itu punya otak juga, gumam gajah Sora. Ia pasti bermaksud membunuh seorang demi seorang. Bukankah ia putra ki-a geng Sora dipayana pula kata Mahasajenar? Gajah Sora tersenyum, jawabnya, sayang ia agak bengal. Mahasajenar tidak menjawab, perhatiannya terikat sekali pada pertempuran yang berlangsung dengan hambatnya. Tetapi kemudian ia menjadi agak bingung melihat ketidakwajaran dalam pertempuran itu. Kakang gajah Sora, katanya, tidakkah kakang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya? Ya, jawab gajah Sora. Rupa-rupanya ada pertempuran segitiga di daerah ini. Tepat, kakang, kata Mahasajenar. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Biarlah lembu Sora dan paman pandan kuning melayani lawannya yang rupa-rupanya tidak terlalu membahayakan, jawab gajah Sora. Marilah kita bersihkan saja yang lain, baru kita membantu menangkap kedua orang itu, kata gajah Sora selanjutnya. Sehabis berkata demikian, gajah Sora mendera kodanya langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Sepeninggal gajah Sora, Mahasajenar masih beberapa saat berdiri mengawasi medan. Rupanya gajah Sora ingin mempergunakan siasat lawan untuk memukul mereka kembali. Pemimpin-pemimpin gerombolan penyerbu itu agaknya telah mengatur siasat dengan cermatnya. Mereka berhasil memancing tokoh-tokoh Laskar Banyu Biru untuk berkumpul di dalam satu lingkaran, sedang orang-orangnya akan menjadi agak leluasa untuk menjalankan pengacauan dan pembakaran. Gajah Sora memaklumi siasat itu. Dan ia juga tidak dapat menyalahkan pemimpin-pemimpin Laskarnya untuk mengepung pimpinan gerombolan yang tangguh itu. Sebab apabila mereka tidak menghadapi bersama-sama, maka dengan mudahnya mereka akan dibinasakan satu demi satu. Karena itu, gajah Sora berhasrat memecahkan siasat itu dengan merusak barisan Laskar gerombolan itu. Dengan demikian pemimpin-pemimpin mereka pasti akan mendatanginya tanpa diminta. Sebab pastilah mereka menyangka bahwa tak seorang pun akan mampu menahan Laskar mereka yang mereka perkuat, meskipun ada Laskar lain yang ada di luar perhitungan, sehingga terpaksa terjadi pertempuran segitiga. Namun salah satu dari mereka ternyata telah berhasil dengan siasat mereka, dan membakar rumah penduduk yang tak berberdaya. Sedang di dalam perhitungan mereka, gajah Sora sendiri akan tetap berada di rumahnya untuk menjaga pusaka-pusaka yang disimpannya. Tetapi yang masih belum dapat dipecahkan, baik oleh Mahesajenar maupun gajah Sora, adalah adanya dua Laskar yang dalam waktu bersamaan menyerang Banyu Biru. Sedang mereka bertempur pula satu sama lain, meskipun maksud mereka hampir jelas, yaitu menginginkan pusaka-pusaka Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinten. Kecuali itu Mahesajenar juga sangat tertarik ketangguhan dua orang tokoh gerombolan yang dengan tangkasnya dapat mempertahankan diri dari kepungan pandan kuning serta kawan-kawannya. Sementara itu pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya. Laskar Banyu Biru telah berjuang mati-matian untuk mencoba mempertahankan tanah mereka serta seluruh isinya. Dengan munculnya Lembu Sora, keadaan sudah mulai berubah. Lembu Sora ternyata juga merupakan seorang laki-laki yang luar biasa. Pedangnya yang terlalu besar menurut ukuran biasa itu berputar seperti baling-baling yang dengan dasyatnya selalu melingkari lawannya dengan serangan-serangan maut. Tetapi lawan Lembu Sora pun memiliki kelincahan yang luar biasa. Sayang bahwa jarak mereka agak jauh dari Mahesajenar. Apalagi prajurit-prajurit yang sedang bertempur itu selalu bergerak-gerak membayangi pandangannya, sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas. Karena tertarik kepada kedua orang pemimpin gerombolan yang perkasa itu, Mahesajenar ingin lebih mendekat lagi. Maka segera ia turun dari kudanya dan mengikatkan kuda itu pada sebatang pohon. Dengan perlahan-lahan, ia menerobos medan yang sedang ribut, ia berjalan mendekati Lembu Sora. Beberapa kali Mahesajenar mendapat serangan dari laskar-laskar gerombolan itu, tetapi dengan satu-dua gerakan saja Mahesajenar telah dapat merobohkan mereka. Di bagian lain, di tengah pertempuran itu tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang riuh rendah. Rupanya laskar banyu biru ketika melihat kepala daerah mereka yang perkasa terjun ke Arna, mereka menjadi gembira sekali. Tiba-tiba, seolah-olah tubuh mereka masing-masing mendapat tambahan kekuatan yang hebat. Karena itu mereka bersorak-sorak gemuruh. Dan bersamaan dengan itu gerak mereka menjadi lebih dasyat. Sorak-sorai itu segera disambut oleh hampir seluruh laskar banyu biru yang berada di Arna itu. Dengan kehadiran Lembu Sora, Gajah Sora dan Mahesajenar, segera keadaan medan menjadi berubah. Laskar dari kedua gerombolan yang semula bertempur satu sama lain, memusatkan kekuatan mereka untuk menggempur laskar banyu biru. Meskipun demikian, laskar banyu biru kini kekuatannya sudah jauh bertambah. Sejalan dengan itu, lawan pandan kuning yang semula bertempur berpasangan, dan kemudian harus melawan seorang diri, merasakan juga tekanan yang semakin berat. Karena itu ia bertempur semakin seru serta mengerahkan seluruh tenaganya. Apalagi ketika didengarnya laskar banyu biru bersorak-sorak. Tiba-tiba dari arah lain terdengarlah sebuah suitan nyaring. Disusul dengan bunyi suitan pula dari orang yang sedang bertempur melawan pandan kuning. Rupanya suitan-suitan itu merupakan tanda-tanda dan perintah. Segera tampaklah beberapa laskar gerombolan berlontaran menyerbu pandan kuning dan kawan-kawannya. Mereka mencoba untuk mengganti kedudukan pemimpinnya yang dengan satu gerakan dasyat memecahkan kepungan pandan kuning dan kawan-kawannya. Ia melepaskan diri dari pertempuran itu untuk dapat langsung menghadapi gajah sora. Maka ketika orang itu telah berdiri di luar lingkaran, Mahesajenar segera dapat melihatnya dengan jelas. Dan pada saat itu pula rasanya jantung Mahesajenar menggelegak hebat. Orang yang memimpin gerombolan itu dan yang telah bertempur dengan gagahnya adalah seorang yang bertubuh kekar, berkumis setebal ibu jari, dan di kedua belah tangannya tergenggam dua bilah pisau belati panjang. Lawa Ijo, geram Mahesajenar di antara suara gemeretak giginya yang beradu dengan kerasnya. Maka dengan gerak tanpa sadar, Mahesajenar meloncat lebih dekat lagi untuk mengenali pasangan Lawa Ijo yang sedang bertempur melawan lembu sora dengan kekuatan yang seimbang. Orang itu pasti memiliki kekuatan setidak-tidaknya sama dengan Lawa Ijo. Ketika Mahesajenar sudah menjadi semakin dekat dan dapat melihat lawan lembu sora itu agak jelas, ia menjadi bertambah terkejut lagi. Orang itu adalah seorang laki-laki tampan, dengan sebuah tongkat hitam di tangan kiri yang dipergunakan sebagai perisai, sedang di tangan kanannya tampak sebilah pedang tipis yang lentur. Sebuah permainan gila-gilaan, desis Mahesajenar. Tubuhnya menjadi gemetar menahan deru darahnya yang menggelora seperti gemuruhnya air bah. Dengan tak disangka-sangka, tiba-tiba ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuh utamanya. Terutama Lawa Ijo, yang sampai dua kali berhasil melepaskan diri dari Mahesajenar. Meskipun demikian di dalam hati Mahesajenar memuji kekuatan daya tahan tubuh Lawa Ijo yang besar sekali. Beberapa saat yang lalu ia berhasil menghantam Lawa Ijo dengan senjata andalannya, yaitu sastra Birawa. Tetapi sekarang ia melihat Lawa Ijo telah segar bugar kembali. Bagaimanapun hebatnya daya pengobatan pasing-singan, namun kalau di dalam tubuh Lawa Ijo itu sendiri belum dialasi oleh kekuatan yang hebat, pastilah ia memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat semibuh kembali. Tetapi, sekarang, kedua orang itu, Lawa Ijo dan Jakasoka, yang sebenarnya merupakan saingan yang hebat sekali, untuk sementara dapat bekerja bersama-sama, untuk dapat merampas Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten. Karena itu, tidak ada suatu hasrat pun yang bergolak di dalam dada Mahesajenar pada saat itu, kecuali membinasakan Lawa Ijo dan sekaligus kalau mungkin Jakasoka. Sebab orang-orang yang berciri watak demikian, merupakan duri yang selamanya selalu akan menyakiti tubuh masyarakat. Pada saat itu Jakasoka sedang bertempur mati-matian melawan Lembu Sora. Kekuatan keduanya benar-benar seimbang. Lembu Sora kini sudah turun dari kudanya untuk melawan Jakasoka yang bertempur seolah-olah melilit dan melingkar-lingkar seperti ular. Tetapi dalam pertempuran itu, Jakasoka benar-benar tak mampu mendekati lawannya yang dapat mengurung dirinya dalam lingkaran sambaran pedangnya yang besar itu. Maka untuk sementara Mahesajenar dapat melepaskan Jakasoka. Syukurlah apabila Lembu Sora berhasil membinasakannya. Tetapi setidak-tidaknya pertempuran itu akan berlangsung lama, sehingga ia akan mendapat kesempatan untuk menemaninya bermain, setelah ia membinasakan lawa ijo. Mahesajenar pada saat itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang waktu. Ia sudah bersedia untuk mempergunakan ilmunya Sastra Birawa dalam pukulannya yang pertama. Ia tidak mau didahului oleh Gajah Sora dengan lebur seketinya untuk membinasakan lawa ijo. Tetapi kembali dadanya terguncang. Ketika ia sudah hampir meloncat ke arah lawa ijo, tiba-tiba dari antara laskar yang bertempur itu meloncatlah seorang yang berperawakan tinggi besar berambut lebat dengan kumis dan janggut yang lebat pula. Ia bersenjata tombak pendek. Dan bersamaan dengan serangannya yang menderu seperti angin ribut itu, terdengar suaranya mengaum dasyat seperti seekor harimau yang sedang marah. Kau gila lawa ijo, teriaknya. Jangan mencoba menghalangi aku atau mendahului maksudku. Lawa ijo tampaknya agak terkejut mendapat serangan itu. Tetapi ia adalah seorang yang tangkas. Karena itu, dengan satu loncatan ia berhasil membebaskan dirinya. Bahkan kemudian terdengarlah suara tertawanya yang menyeramkan. Kita sama-sama mengail di satu kolam, harimau jelek, katanya kemudian. Apakah salahnya? Tetapi akulah yang paling berhak atas keris-keris itu, jawab orang yang tinggi besar itu, yang tidak lain adalah si marodera muda dari gunung tidar. Kembali lawa ijo tertawa pendek, salah mulah bahwa keris-keris itu sampai terlepas dari tanganmu. Si marodera muda itu tidak menjawab, tetapi segera ia melanjutkan serangannya dengan tombak pendeknya yang dinamainya Kiai Kelat Tadah, yang pernah hampir saja dicuri oleh anak buah sepasang uling dari rawa pening. Serangan itu datangnya cepat sekali sehingga lawa ijo tidak sempat mengelak. Segera ia menggerakkan kedua pisau belatinya untuk menangkis serangan si marodera. Dua kekuatan yang dasyat saling beradu. Terdengarlah suara gemerincing nyaring dan bunga api berpencaran di udara. Mahesa Jenar tertegun melihat kejadian itu. Segera ia mengurungkan niatnya. Dan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyaksikan dua tokoh golongan hitam itu mengadu tenaga. Maka segera terjadilah pertempuran yang didasyat. Kedua-duanya percaya pada kekuatan tubuhnya sehingga tampaknya mereka berdua segan untuk mengelakkan diri dari benturan-benturan. Kedua tangan lawa ijo yang memegang dua bilah pisau belati panjang itu menyambar-nyambar, seolah-olah berdatangan dari segala arah. Sedang si marodera dengan dasyatnya pula memutar tombak pendeknya mengarah ke segenap bagian tubuh lawa ijo. Kedua orang tokoh hitam itu, apabila tidak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap, pastilah mereka akan menghindari pertempuran. Sebab mereka telah merasa bahwa kekuatan mereka seimbang, sehingga perkelahian yang semacam itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Beberapa waktu yang lalu lawa ijo sudah pernah bertempur melawan si marodera. Tetapi tak seorang pun yang dapat mengatasi yang lain. Kemudian setelah beberapa lama mereka berpisah merendam diri untuk mempersiapkan pertemuan terakhir tahun ini, tiba-tiba mereka bertemu dalam satu tujuan yang sama. Meskipun masing-masing telah mendapat tambahan ilmu yang cukup banyak, namun ternyata kekuatan mereka masih tetap seimbang. Melihat pertempuran itu, hati Mahasajenar tergetar juga. Seandainya ia tidak memiliki ilmu sakti sasabirawa, mungkin sulit baginya untuk dapat mengalahkan baik lawa ijo maupun si marodera. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya ingin dapat menjatuhkan lawanya dengan segera. Tetapi yang agak mengherankan Mahasajenar, kenapa si marodera baru saat itu muncul di arena? Apakah kerjanya sebelum itu? Padahal sesaat sebelum ia menyerang lawa ijo, laskarnya sudah jauh terdesak oleh laskar banyu biru yang merasa mendapat tenaga baru dengan hadirnya gajah sora. Di lain bagian dari pertempuran itu nampak lembu sora dan jaka soka bekerja keras untuk dapat menguasai lawannya. Tetapi ternyata keduanya pun memiliki kekuatan yang seimbang. Hanya keseimbangan pertempuran di antara laskar-laskar mereka kini telah berubah sama sekali. Laskar banyu biru dalam waktu yang dekat pasti akan dapat menguasai keadaan, apalagi pada saat itu gajah sora dan Mahasajenar ada di dalam barisan laskar banyu biru tanpa ada yang dapat menghalangi gerakan-gerakan mereka. Tetapi sementara itu, tiba-tiba agak jauh di ujung desa, Mahasajenar melihat bayangan yang bergerak-gerak dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakan-gerakan mereka jauh lebih cepat dan lincah daripada gerakan-gerakan si marodera maupun lawa ijo. Segera Mahasajenar tertarik pada bayangan itu. Dan untuk sementara ia lupa bahwa ia sedang menonton pertempuran antara dua orang tokoh hitam yang gagah itu. Oleh karena itu ia segera meloncat memburu ke arah bayangan yang tampaknya hanya samar-samar, dan selalu bergerak-gerak itu. Ketika sudah dekat, barulah ia dapat melihat agak jelas bahwa dalam kepekatan malam yang hanya dapat dicapai samar-samar oleh sinar-sinar api yang masih berkobar-kobar itu, ada dua orang yang sedang bertempur pula. Tetapi pertempuran ini sangat mengejutkan hati Mahasajenar. Kedua orang yang sedang bertempur itu ternyata memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Mereka bergerak-gerak, berputar-putar dan meloncat-loncat seperti tubuhnya tidak memiliki berat. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu meloncat tinggi berputar di udara, dan kadang-kadang hampir seperti terapung-apung untuk beberapa saat. Tetapi kadang-kadang mereka berubah menjadi dua orang yang seolah-olah bertubuh besi yang saling membentur, menghantam dengan kuatnya, seakan-akan mereka bukan manusia-manusia yang tubuhnya terdiri dari daging dan tulang-tulang yang dapat patah. Melihat bayangan yang bertempur dengan hebatnya itu Mahasajenar tertegun heran. Pastilah kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu, rupanya Gajah Sora melihat pula dua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata seperti juga Mahasajenar, ia pun berusaha untuk mendekat. Siapakah mereka tanya Gajah Sora? Mahasajenar menggelengkan kepala. Entahlah, jawabnya. Marilah dengan hati-hati kita dekati, mereka pasti tergolong dalam engkatan yang jauh di atas kita, sambung Gajah Sora. Mahasajenar tidak menjawab, tetapi apa yang dikatakan oleh Gajah Sora itu memang sudah terpikir olehnya. Karena itu segera ia pun menyusup ke sebuah halaman dan dengan mengendap-endap bersama Gajah Sora, berusaha untuk mendekati dua orang yang sedang bertempur dengan hebatnya itu. Untuk mendekati tempat pertarungan itu tidaklah sulit bagi Mahasajenar dan Gajah Sora, sebab mereka bertempur di satu tempat yang sempit tanpa berkisar dari satu titik, yaitu di tengah jalan dusun di ujung desa. Semakin dekat mereka dengan titik pertarungan itu, menjadi semakin jelas pula ketinggian ilmu kedua orang yang bertanding itu. Mereka saling menghantam, menangkap dan membanting lawannya. Tetapi demikian salah seorang terlempar ke atas tanah, demikian ia melenting dan tegak kembali untuk dalam sekejap telah dapat membalas menyerang pula. Gajah Sora dan Mahasajenar tergolong orang-orang yang memiliki kesaktian yang tidak kecil artinya di kalangan orang-orang perkasa. Tetapi melihat kera kedua orang itu bertempur terasalah bahwa ilmu mereka itu baru merupakan ilmu yang permulaan saja. Ketika mereka berdua, Gajah Sora dan Mahasajenar, sedang terikat oleh pertempuran itu, tiba-tiba terdengarlah salah seorang di antara mereka berkata, Hei, apa kerjamu di sini? Gajah Sora dan Mahasajenar terkejut bukan main. Mereka berdua berada di tempat yang terlindung dan gelap. Sedangkan mereka berdua saja masih belum sempat menyaksikan kedua orang yang berdiri di tengah jalan itu dengan baik, Tetapi justru salah seorang di antaranya sudah dapat melihat mereka yang berlindung. Untuk sementara Gajah Sora dan Mahasajenar masih berdiam diri. Mungkin bukan mereka yang disapa. Rupa-rupanya kau sengaja memanggilnya jawab yang lain masih sambil bertempur, supaya membantumu. Tanda petik. Tutup mulutmu, bentak yang lain pula. Jangan terlalu sombong. Kau kira bahwa aku tak mampu melawanmu. Yang lain nam tak menjawab, tetapi rasanya mereka bertempur semakin seru. Ketika sesaat kemudian Gajah Sora dan Mahasajenar masih belum menjawab, kembali terdengar suara orang yang pertama. Hai Gajah Sora dan Mahasajenar, kenapa kau berdiri seperti patung di situ? Mendengar nama mereka disebut, baru Gajah Sora dan Mahasajenar yakin bahwa benar-benar mereka berdualah yang disapa oleh orang itu. Tetapi belum lagi salah seorang menjawab, terdengar suara orang kedua, Hei, kenapa kalian tak membantu bapakmu yang sudah hampir kehabisan nafas? Mendengar kata-kata itu, Gajah Sora dan Mahasajenar tersentak. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Karena itu mereka berdua meloncat mendekat. Ketika mereka sudah demikian dekat, barulah mereka tahu bahwa benar-benar Kia Geng Sora Dipayana yang sedang bertempur dengan dasyatnya itu melawan seorang bertubuh raksasa yang mempunyai kesaktian sejajar pula. Tetapi rasa-rasanya mereka masih belum mengenal orang itu. Gajah Sora, kata Kia Geng Sora Dipayana tanpa mengalihkan perhatiannya sedikitpun dari lawan-lawannya. Kenapa kau begitu bodoh meninggalkan rumahmu tak terjaga? Pamanwana Merta, Sawung Rana dan Panjawi dengan pasukannya berjaga-jaga di sana, Ayah, jawabnya. Apa arti dari mereka bertiga? Pulanglah. Ajak Mahasajenar. Tinggalkan lembu Sora bersamaku di sini, perintahnya. Bukankah Laskarmu di sini tidak banyak menderita kekalahan? Mereka memberikan tanda kekalahan itu, Ayah, jawab Gajah Sora. Akaha, kau memang terlalu mudah digugah kemarahan Gajah Sora. Prajurit Banyu Biru meskipun terpaksa menarik pasukannya beberapa kali tetapi masih belum memberi tanda kekalahan. Paling-paling mereka akan minta bantuan Laskar cadangan. Tetapi tanda itu telah dibunyikan, Ayah, Gajah Sora mencoba menjelaskan. Ki Ageng Sora di Payana masih melayani lawannya dengan gigih. Mereka bertempur dengan keruk yang agak membingungkan bagi Gajah Sora dan Mahasajenar. Tubuh mereka seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disakiti oleh pukulan yang bagaimanapun kerasnya. Karena itu baik Gajah Sora maupun Mahasajenar tidak tahu bagaimana terbuka kemungkinan untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Gajah Sora, kata Ki Ageng Sora di Payana, yang membunyikan tanda itu bukanlah Laskar Banyu Biru. Tetapi itu hanyalah suatu kere buat menarikmu untuk datang ke daerah pertempuran ini. Mendengar keterangan Ayahnya, hati Gajah Sora terguncang hebat. Karena itu segera ia meloncat meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke rumahnya. Gajah Sora, panggil Ayahnya sebelum Gajah Sora jauh. Gajah Sora berhenti sejenak. Suruhlah Pandan Kuning, Bantaran, Panunggal dan beberapa orang kemari. Suruhlah mereka membawa tali yang kuat untuk mengikat kucing sakit-sakitan ini. Hem geram lawannya. Kau kira kau bisa menangkap aku? Kalau dalam keadaan keseimbangan, jawab Sora di Payana, setetes air akan mempunyai pengaruh untuk mengubah keseimbangan itu. Maka kedatangan beberapa orang yang tak berarti itu pasti mempunyai akibat yang tak kau harapkan. Setan tua, kau licik sekali, kembali orang itu menggeram berusaha menangkap seorang penyerang. Aneh jawab Sora di Payana, kami dan Laskar kami berusaha menangkap seorang penyerang, apakah itu licik? Nah Gajah Sora dan Mahesajenar, berangkatlah, katanya kepada Gajah Sora dan Mahesajenar. Gajah Sora dan Mahesajenar segera berlari meninggalkan tempat itu, sambil memberi aba-aba kepada Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Apalagi pada waktu itu keadaan pertempuran seolah-olah sudah hampir seluruhnya dapat dikuasai oleh Laskar Banyu Biru, kecuali pertarungan antara Simarodera Muda dengan Lawa Ijo serta Jakasoka melawan Lembu Sora. Gajah Sora cepat-cepat melompat ke kuda putihnya, sedang Mahesajenar berlari kencang-kencang ke kudanya yang ditambatkannya tadi. Dan sejenak kemudian mereka telah berpacu ke arah rumah Kia Geng Gajah Sora. Seperti pada saat mereka berangkat, demikian pula pada saat itu, rasanya kuda-kuda itu berjalan demikian lambatnya. Beberapa kali mereka mendera kuda mereka untuk segera sampai di rumah. Sebab kalau sampai Kia Geng Sora di Payana merasa khawatir, maka pastilah ada sesuatu yang mengancam keselamatan pusaka-pusaka yang disimpannya. Pada saat mereka meninggalkan arna pertempuran itu, mereka masih dapat mendengar suara lawan Kia Geng Sora di Payana itu mengaum seperti seekor harimau, dan sesaat kemudian disahut oleh kauman yang menyeramkan pula dari Simarodera Muda. Ketika mereka menoleh, tampaklah sebagian dari laskar yang sedang bertempur itu berloncatan meninggalkan gelanggang, seperti air laut yang sedang surut. Maka dengan cepatnya jumlah laskar itu menjadi berkurang. Tetapi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sebab pikiran mereka telah lari mendahului ke arah pusaka-pusaka yang mereka simpan. Namun demikian Gajah Sora sambil memacu kudanya masih sempat bertanya, katanya, Adi Mahesajenar, siapakah kira-kira yang bertempur melawan ayah itu? Tanda petik. Mahesajenar menarik keningnya. Lalu jawabnya, aku tak dapat mengatakan dengan pasti kakang. Tetapi aku kira ia adalah Simarodera tua dari Lodaya. Tepat seperti dugaanku, sahut gajah Sora. Bulu-bulu yang jarang-jarang yang tumbuh di wajahnya, tubuhnya yang besar seperti raksasa, dan akhirnya teriakannya yang seperti aum seekor harimau. Hanya saja ia tidak mengenakan kerudung kulit harimau hutan seperti pada saat kita jumpai pertama kali. Itu adalah usahanya untuk menyamar sebagai laskar biasa, kakang. Untunglah bahwa kia-geng Sora dipayana tidak membiarkan daerah ini, kata Mahesajenar. Gajah Sora tidak menjawab lagi. Kudanya dipacu semakin kencang. Kudanya adalah kuda pilihan, yang memiliki kecepatan berlari seperti anak panah. Tetapi pada saat itu rasa-rasanya kuda itu berlari seperti keong yang merayap-rayap di batu-batu berlumut. Semakin dekat mereka dengan halaman rumah gajah Sora, hati mereka menjadi semakin tegang. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam gambaran yang mungkin terjadi pada kedua keris pusaka yang disimpannya. Akhirnya ketika mereka muncul dari sebuah kelokan jalan, terbentanglah di hadapan mereka alun-alun banyu biru, dan setelah menyeberangi jalan-jalan itu, mereka akan sampai di rumah gajah Sora. Dari kejauhan, rumah itu nampaknya sepi saja. Tak ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi keributan-keributan. Tetapi meskipun demikian hati mereka malahan semakin bergelora. Tiba-tiba tampaklah di hadapan mereka, di tengah-tengah alun-alun, di antara dua batang beringin tua yang tumbuh di alun-alun itu, meloncat-loncat dua bayangan dengan gerakan-gerakan aneh. Ternyata mereka adalah dua orang yang sedang bertempur pula. Gerakan-gerakan mereka tampak aneh dan cepat seperti dua ekor burung yang sedang berlaga, sambar menyambar. Sebentar mereka berloncatan dan berkelahi di atas dinding pohon beringin yang hanya secengkal tebalnya. Tetapi seolah-olah kaki mereka memiliki alat perekat, sehingga mereka tidak dapat jatuh. Yang mengagumkan kadang-kadang mereka berloncatan dan berkejaran di antara ranting-ranting dan sulur beringin tua itu, dengan gerakan yang seolah-olah mereka berada di atas tanah saja. Melihat mereka yang bertempur itu Gajah Sora dan Mahesha Jenar menarik ke kangkudanya, dan berhenti beberapa langkah dari pohon beringin itu. Di dalam gelap malam serta gerak-gerak yang melontar ke sana kemari, agak sulitlah bagi Mahesha Jenar dan Gajah Sora untuk segera mengenal orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi menilik gerak serta kera mereka, pastilah mereka tergolong dalam tataran yang sama tinggi dengan Kia Geng Sora di Payana. Beberapa kali Gajah Sora dan Mahesha Jenar melarikan kudanya melingkari pohon beringin itu. Tetapi setiap kali mereka hanya melihat bayangan yang berloncatan dan lenyap di balik pohon beringin itu. Namun bagaimanapun, Gajah Sora dan Mahesha Jenar telah memiliki dasar-dasar ilmu kepandayan yang cukup, sehingga meskipun agak lama akhirnya dengan terperanjat sekali mereka melihat salah seorang di antaranya mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng kayu yang kasar buatannya, sehingga mirip dengan wajah hantu. Pasingsingan, desis Mahesha Jenar. Ya, pasingsingan, ulang Gajah Sora. Belum lagi mereka dapat mengenal dengan baik yang satu lagi, terdengarlah lawan pasingsingan itu berkata, Hai anak-anak bodoh, jangan menonton seperti menonton adu jago. Lebih baik kau pulang dan lihat barang-barangmu. Mendengar suara orang itu, darah Mahesha Jenar tersirap. Ia pernah mendengar suara itu dan bahkan ia pernah menerima perintahnya untuk mencari keris Naga Sasra dan Sabuk Inten. Maka dengan tak disengaja ia berteriak, bukankah wonki ageng pandan alas? Maka jawab orang itu, ingatanmu baik sekali Mahesha Jenar, tetapi lekaslah pergi. Mahesha Jenar tidak menjawab lagi. Dua tokoh sakti telah memperingatkan mereka mengenai pusaka-pusaka itu. Maka segera mereka memutar kuda mereka dan dilarikan menuju ke halaman rumah Gajah Sora. Dalam waktu yang pendek itu Gajah Sora sempat bertanya, beliau kah kia geng pandan alas? Ya, beliaulah. Apakah kakang Gajah Sora belum pernah mengenalnya kata Mahesha Jenar? Pernah, tetapi sudah lama sekali, jawab Gajah Sora. Terima kasih telah menonton!